Setengah hari berlalu, Long Chen telah tumbuh banyak lagi. Sembilan tahun terakhir telah menjadi jalan pertumbuhan baginya. Tubuh Lingqi yang ramping bersandar di dada Long Chen. Duduk di depan sungai yang mengalir deras, mereka berdua menikmati momen hening ini. Setelah beberapa saat, Lingqi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut, Chen, saatnya untuk hari ini. Aku memiliki banyak keraguan dan kekhawatiran di hatiku yang ingin kukatakan padamu. Long Chen menggunakan jari-jarinya yang ramping untuk membelai wajah mulusnya dengan lembut. Wajahnya lembut dan dingin saat disentuh. Dia menatap mata wanita cantik dalam pelukannya dengan penuh perhatian dan berkata dengan lembut, Terakhir kali, kamu bahkan tidak memberitahuku apa yang kamu lakukan. Hari ini, penipu itu benar-benar membuatku sedih. Pada saat itu, Lingqi sangat dingin. Sejujurnya, hati Long Chen benar-benar hancur. Untungnya, itu semua palsu. Ketika dia ditusuk oleh Lingqi palsu itu, roh bela diri dewanya terluka, tetapi hatinya sembuh. Lingqi berkata dengan rasa bersalah, Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Jadi ketika kamu melihat nenek Yan, aku memutuskan untuk keluar, tetapi sudah terlambat. Kenapa kamu minta maaf? Itu semua sudah berlalu. Tidak ada yang seperti itu di antara kita. Long Chen menyeka air mata di sudut matanya. Sebenarnya, saat-saat paling membahagiakan mereka bersama adalah di wilayah kerajaan Segudang. Saat itu, mereka tidak memiliki banyak kekhawatiran seperti sekarang. Namun sekarang, demi bisa bersama dalam waktu yang lama, sepertinya seluruh dunia menentang mereka. Dulu, aku memperoleh seni membelah jiwa di wilayah kerajaan Segudang. Setelah kembali, aku membaca banyak buku kuno serupa dan akhirnya menyelesaikan seni membelah jiwa. Aku tidak bisa tinggal di istana Kaisar Roh Pedang selamanya. Aku ingin menemukanmu. Aku tidak tahan melihatmu menderita, jadi aku menggunakan seni membelah jiwa untuk menciptakan pengganti di istana Kaisar Roh Pedang. Kemudian, aku melarikan diri ke wilayah kerajaan Segudang untuk menemukanmu. Namun, aku tidak menyangka kau akan bertemu dengannya di sini. Long Chen sudah menduganya. Dia benar-benar menginginkannya seperti ini. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa kau bersembunyi di tubuhku? Bagaimana kau bisa memiliki metode ajaib seperti itu? Tentu saja itu akan menjadi cerita yang panjang, tetapi mereka punya banyak waktu sekarang, jadi itu bukan masalah besar. Di hutan yang tenang ini, di mana tidak ada yang akan mengganggu mereka, Lingqi secara bertahap mengungkapkan rahasia yang mengejutkan kepada Long Chen. Lingqi menunjukkan ekspresi gugup saat berkata, Aku. Sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak dapatku percayai bahkan setelah aku mengetahuinya. Kau tahu ayahku, tiga master pedang lainnya, dan semua petinggi istana Kaisar Roh Pedang, mereka semua menjagaku, atau haruskah ku katakan, mereka terus-menerus mengawasiku, tidak membiarkan apapun terjadi padaku. Aku bahkan merasa bahwa dengan kemampuan ayahku, dia seharusnya sudah tahu bahwa pengganti itu palsu sejak lama. Dia pasti mencariku kemana-mana. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Long Chen menghiburnya dan bertanya, Apa alasannya? Identitasmu sangat istimewa. Lingqi mengangguk, matanya sedikit linglung saat dia berkata, Aku juga tidak percaya. Suatu hari, ayahku benar-benar mengatakan kepadaku bahwa aku bukan putrinya. Dia mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang. Long Chen hampir jatuh dari batu tempat ia duduk. Astaga, reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang. Dia benar-benar tercengang. Dia menatap gadis yang lembut dan agak nakal dipelukannya dengan tak percaya. Dia sama sekali tidak bisa mengaitkannya dengan lelaki tua berambut putih itu. Kesenjangan di antara keduanya terlalu besar. Kaisar Roh Pedang selalu seorang wanita. Melihat ekspresi bingung Long Chen, Lingqi segera tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia dengan cepat mencubit pahannya dan berkata dengan marah. Jenis kelaminnya sebenarnya diragukan oleh pria yang pernah berhubungan intim dengannya, perasaan ini. Long Chen tersadar. Karena Lingqi telah mengatakannya, seharusnya tidak ada kesalahan. Bukankah rumor mengatakan bahwa Kaisar Roh Pedang telah menghilang? Reinkarnasi adalah sesuatu yang hanya ada dalam mitos dan legenda. Long Chen tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi di depannya. Kaisar Roh Pedang adalah kultifator paling berbakat di seluruh tiga alam dan sembilan dunia. Wajar saja jika dia memiliki metode seperti itu. Namun, Lingqi saat ini tidak memiliki ingatan apapun tentang kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Chen, apakah kau percaya bahwa aku adalah reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang? Lingqi bertanya dengan cemas. Long Chen tentu saja mempercayainya. Dia berkata, tidak ada keraguan tentang ini. Untungnya, kamu adalah kehidupan baru dan tidak memiliki ingatan tentang kehidupanmu sebelumnya. Kalau tidak, kamu tidak akan menjadi dirimu sendiri. Jika identitas ini benar, sudah pasti mereka sedang mendidikmu sebagai Kaisar Roh Pedang yang baru. Wang Chen tidak pandai menggunakan pedang, jadi dia tidak bisa memimpin istana Kaisar Roh Pedang. Karena identitas khususmu, mereka tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang luar, mereka juga tidak akan membiarkanmu meninggalkan istana Kaisar Roh Pedang. Jika kita ingin bersama, aku khawatir kita akan menghadapi lebih banyak perlawanan daripada yang bisa kita bayangkan. Hati Long Chen masih kaget. Dia adalah orang yang berpikiran terbuka. Jika orang lain mengetahui bahwa wanita yang dicintainya adalah reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang, dia mungkin akan merasa gelisah. Namun, Long Chen tidak peduli tentang itu. Jadi bagaimana jika Kaisar Roh Pedang adalah Kaisar Roh Pedang? Dia adalah wanitanya. Satu-satunya masalah adalah karena identitas lingki, Long Chen takut bahwa satu tahun kemudian, ketika dia ingin bergegas ke Istana Kaisar Roh Pedang untuk menikahinya, perlawanan akan menjadi lebih mengerikan. Bahkan mungkin melampaui imajinasinya. Wang Chen saja sudah sangat sulit dihadapi, apalagi seluruh Istana Kaisar Roh Pedang. Kaisar Roh Pedang dari Istana Kaisar Roh Pedang sudah lama menghilang. Semua orang menantikan kelahiran Kaisar Agung yang baru. Jika mereka tahu bahwa Long Chen dan Kaisar Roh Pedang mereka telah bersama-sama siang dan malam, dan mereka telah terjerat dengan penuh gairah. Adapun alasan mengapa aku bersembunyi di tubuhmu, itu karena aku tidak punya tempat lain untuk bersembunyi. Aku tahu bahwa ayahku dan yang lainnya akan segera mengetahui bahwa pengganti itu palsu, dan mereka akan menangkapku kembali sehingga aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Secara kebetulan, meskipun aku tidak memiliki ingatan apapun tentang kehidupanku sebelumnya, pikiranku terkadang memikirkan segala macam metode dan informasi yang aneh. Metode penggabungan garis keturunanku ke dalam tubuhmu juga berasal dari kehidupanku sebelumnya. Metode rahasia semacam ini hanya dapat digunakan oleh dua orang yang benar-benar saling mencintai dan memiliki kontak kulit. Dua tahun lalu, aku terpisah darimu, tetapi aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak ingin meninggalkanmu, jadi aku berpikir untuk bersembunyi di tubuhmu dan menemanimu setiap saat sehingga ayahku dan yang lainnya tidak akan menemukanku. Aku ingin terus seperti ini sampai kamu cukup, sangat kuat untuk menghentikan semuanya. Namun, kecelakaan hari ini memaksaku untuk keluar. Jadi begitu, Longchen menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia tidak menyesalinya. Bukan gayanya membiarkan Lingqi bersembunyi. Karena dia sudah keluar, dia akan menghadapinya dengan berani. Keraguan dalam hatinya hampir hilang. Kejutan terbesar adalah kenyataan bahwa Lingqi sebenarnya adalah reinkarnasi dari penguasa jiwa pedang. Masalah ini sebenarnya sangat penting bagi Longchen, dan tekanan padanya bahkan lebih besar. Namun, dia tidak pernah peduli dengan masalah duniawi. Mengapa seorang pria tidak bisa mengayunkan pedangnya untuk seorang wanita? Namun, ayahnya akhirnya mengetahui tentang kemunculan Lingqi dan akhirnya membawanya kembali. Bahkan jika Longchen melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran Istana Kaisar Roh Pedang. Jika dia bersembunyi di Istana Kaisar Beladiri Sejati, kemunculan empat ahli pedang hebat akan berhubungan dengan Kaisar Roh Pedang. Bahkan Kaisar Beladiri Sejati tidak akan bisa bergerak. Oleh karena itu, dalam waktu satu bulan, Lingqi pasti akan dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang. Ini adalah harga yang harus dibayar Lingqi karena keluar hari ini. Mereka hanya punya beberapa hari untuk dihabiskan bersama sampai Longchen menjadi ahli yang dapat memanggil angin dan hujan dan tiba di Istana Kaisar Roh Pedang dengan cara yang mendominasi. Hari itu mungkin sudah dekat, atau mungkin masih jauh. Namun, mereka berdua diam-diam tidak menyebutkan masalah ini. Sebaliknya, mereka diam-diam bersandar satu sama lain dan dengan lembut berbicara tentang betapa mereka saling merindukan selama ini. Lingqi tahu segalanya tentang Longchen. Oleh karena itu, saat mereka mengobrol, mereka berbicara tentang Li Suanji. Lingqi sedikit kecewa dan berkata, Terkadang, aku benar-benar merasa bersalah. Kakak Suanji lebih baik dariku dalam segala hal dan lebih cocok untukmu daripada aku. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Terkadang, aku khawatir padamu. Mengapa kamu tidak menerimanya dengan berani? Sekarang dia sudah pergi, aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Aku harap dia tidak akan membenciku saat itu. Baiklah. Mata Longchen membelalak. Dia tidak menyangka orang ini begitu menyukai Li Suanji. Meskipun ini adalah masyarakat di mana pria biasanya memiliki banyak istri dan selir, Longchen selalu berpikiran tunggal. Sebenarnya, menurutku lebih baik kita bertiga bersama. Tidak apa-apa asalkan kita bahagia. Tidak masalah jika kamu kurang mencintaiku, aku sangat mudah merasa puas. Selama aku bisa tetap di sampingmu dan tidak perlu khawatir, tidak apa-apa. Lingki tersenyum nakal dan meringkuk dipelukan Longchen. Wajahnya penuh kepuasan. Begitukah? Longchen tertawa canggung. Li Suanji adalah wanita yang sangat baik. Dia adalah wanita yang layak dilindungi. Tapi bagaimana jika dia pergi sekarang? Apakah benar-benar ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi? Longchen hanya bisa menyembunyikan kerinduannya di dalam hatinya. Tapi dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan wanita ini. Malam berangsur-angsur turun dan cahaya bulan pun mulai redup. Longchen tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menyentuh perut putih Lingki dan berkata, aneh sekali. Kita sudah bekerja keras selama setengah tahun. Kenapa kita belum juga punya anak? Tubuh Lingki bergetar dan wajahnya memerah. Dia menatap Longchen dan berkata, mungkin karena kamu hampir menjadi bayi naga spiritual darah kuno sekarang. Keturunanmu pasti akan lahir dengan garis keturunan naga leluhur. Semakin langka garis keturunannya, semakin sulit untuk bereproduksi. Itulah sebabnya babi dan anjing akan ada di mana-mana. Surga itu adil, jadi lebih sulit untuk memiliki anak. Tetapi dalam 10 ribu tahun, pasti akan ada kesempatan. Sungguh sulit bagi seorang wanita kecil seperti dia untuk mengatakan ini. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru menundukkan kepalanya. Bahkan pangkal telinganya pun memerah. Lagi pula, aku masih muda. Aku tidak ingin punya anak. Kerinduan itu meledak seperti air pasang. Setelah berbicara selama setengah hari, tibalah saatnya untuk sampai pada topik utama. Longchen mengangkat wajahnya dan menatap matanya yang berair. Dia tersenyum dan berkata, Baguslah. Kalau begitu, aku tidak akan keberatan. Setelah berkata demikian, dia menciumnya dengan kasar. Titik-titik. Ada penghalang di depan mereka yang tidak bisa mereka lewati. Kupu-kupu ilusi sembilan neraka begitu gelisah hingga berputar-putar. Kucing tertawa keras di samping dan berkata, Kedua cucu ini berhubungan seks lagi. Mereka benar-benar tidak peduli dengan perasaan kami berdua. Kupu-kupu kecil itu berkata dengan bingung, Apa itu bercinta? 1432 Setelah mengembara tanpa tujuan selama beberapa hari, Longchen tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Lingqi adalah orang yang sangat pendiam. Seringkali, dia akan diam-diam berada di samping Longchen. Wajahnya yang lembut dipenuhi dengan kebahagiaan. Terutama setelah mengalami hal-hal itu, dia bahkan lebih tergila-gila pada Longchen. Si kecil, kemana kamu ingin pergi selanjutnya? Longchen bertanya dengan santai. Waktu yang mereka habiskan bersama selalu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang itu pasti mencari mereka di seluruh dunia. Selain itu, mereka pasti telah mengirim berita itu kembali ke Istana Kaisar Roh Pedang. Kemungkinan besar, yang disebut empat penguasa pedang agung juga akan dimobilisasi. Masing-masing dari empat penguasa pedang agung adalah karakter yang menakutkan. Mereka telah terkenal selama lebih dari sepuluh ribu tahun, dan nama mereka mengguncang tiga wilayah dan sembilan dunia. Masing-masing dari mereka adalah karakter yang membuat orang gemetar ketakutan saat mendengar nama mereka. Aku tidak ingin pergi kemanapun. Selama aku bersamamu, aku akan sangat bahagia. Ia menari di atas batu biru besar. Gaunnya yang seputih salju berkibar tertiup angin, menutupi tubuhnya yang seputih salju dan lembut. Tawanya bergema di hutan. Pada saat ini, dia memang yang paling bahagia. Long Chen bahkan lebih yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebagai seorang pria, dia seharusnya memberi lingki kehidupan seperti ini dan tidak membiarkannya disegel di Istana Kaisar Roh Pedang selamanya. Long Chen juga melompat dan memeluk pinggang rampingnya. Mereka berputar beberapa kali dan mereka berdua mulai menari. Long Chen berbisik di telinganya, aku menemukan berita tentang darah warisan naga alam semesta void. Darah itu ada di kerajaan ilahi primal chaos yang dikendalikan oleh Istana Naga Iblis. Apakah kau bersedia pergi bersamaku untuk mendapatkannya? Lingki sangat terkejut. Dia tahu segalanya tentang Long Chen. Dia berkata dengan gembira, Tentu saja. Ayo pergi sekarang. Benda berharga seperti itu benar-benar ada. Darah warisan naga roh darah abadi sudah cukup mengejutkanku. Long Chen menyingkirkan semua kekhawatirannya. Setiap kali bersamanya, dia selalu merasa sangat damai. Dia menatap wanita di pelukannya dengan lembut dan berkata, aku sudah memiliki darah esensi warisan naga roh darah kuno. Aku ingin memberikan darah esensi warisan naga cosmic void ini kepadamu. Ini sebenarnya adalah rencana yang sudah lama dibentuk Long Chen dalam benaknya. Jika dia tidak bisa menggunakan esensi darah void cosmic dragon, dia tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya. Bahkan jika dia bisa mendapatkannya, dia akan memberikannya kepada orang-orang terdekatnya. Anak serigala itu berasal dari ras iblis, serigala iblis pemakan matahari. Ia memiliki masa depan yang tak terbatas. Jika dia tidak bisa menggunakan esensi darah ancestral dragon, maka dia hanya bisa menggunakan lingsi. Namun, lingsi menyela dan berkata, tidak, aku tidak menginginkannya. Kurasa kau tidak sesederhana itu. Saat waktunya tiba, kau mungkin benar-benar bisa menggunakannya. Bahkan jika kau tidak bisa sekarang, kau harus menyembunyikannya. Di masa depan, itu akan sangat berguna untukmu. Aku tidak ingin berubah menjadi naga. Di masa depan, Lingki juga akan menghadapi Nirvana Tribulation. Memikirkan hal ini, hati Longchen menegang. Suatu hari, entah itu dia atau Lingki, mereka berdua akan mati di bawah Nirvana Tribulation. Di masa depan, Lingki juga akan menghadapi Nirvana Tribulation. Memikirkan hal ini, hati Longchen menegang. Suatu hari nanti, apakah itu dia atau Lingki, apakah mereka berdua akan mati di bawah Nirvana Tribulation? Menyaksikan wanita dalam pelukannya layu. Kematian adalah takdir yang tak terelakkan bagi setiap orang, tetapi Longchen tidak ingin mati. Ia bahkan lebih tidak rela melihat wanita dalam pelukannya meninggal. Mungkin ia masih terlalu muda dan belum cukup hidup. Dia belum memperoleh darah warisan naga roh darah abadi, jadi tidak perlu memutuskan siapa pemiliknya. Setelah membuat keputusan, Longchen menuju ke barat kota bintang yang kacau. Kiten dan Butterfly, ayo berangkat. Longchen memanggil kedua orang yang sedang bermain-main itu. Kiten yang sedang linglung, terkejut oleh teriakan Longchen. Dia tertawa keras dan mengikuti Longchen dan Lingki, menghilang ke dalam hutan. Tatapannya tidak menentu, dan dia bahkan menabrak pohon, menyebabkan Butterfly tertawa keras di sampingnya. Apa yang kau inginkan? Longchen terdiam. Tuan muda ini membuat kupu-kupu-kupu tertawa, jangan ganggu aku. Anak kucing menutupi kepalanya dengan tangannya dan berkata dengan marah. Longchen menertawakannya sebentar dan mulai melanjutkan perjalanannya. Waktu tidak menunggu siapapun, dan dia menuju ke Chaotic Star City. Longchen memikirkan banyak hal lainnya. Dia berkata, kabarnya, pemimpin Istana Naga Iblis tidak lebih lemah dari penguasa wilayah Sembilan Alam. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan empat ahli pedang Istana Kaisar Roh Pedangmu. Penguasa muda mereka pernah mengundangku untuk bergabung dengan Istana Naga Iblis. Jika aku bergabung, dia mungkin akan membantuku menghadapi Istana Kaisar Roh Pedang dan tidak membiarkan mereka membawamu pergi. Tapi, jika kita bertarung, harganya akan sangat mahal. Lingqi merasa kasihan padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen, jangan memulai perkelahian dan menyusahkan orang lain. Jika mereka datang, aku tidak akan bisa melarikan diri. Paling-paling, aku akan kembali dan menunggumu menemukanku. Aku adalah reinkarnasi dari Istana Kaisar Roh Pedang, jadi mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Aku hanya khawatir mereka akan menyerangmu setelah mereka datang. Jika sesuatu terjadi padamu, aku juga tidak akan bisa hidup. Ini juga mungkin. Long Chen tidak tahu orang macam apa keempat pendekar pedang itu, tetapi itu terkait dengan masa depan Istana Kaisar Roh Pedang. Sangat mungkin mereka akan melenyapkannya. Jika memang begitu, pergi ke Istana Naga Iblis adalah pilihan yang tepat. Jika aku pergi ke Istana Naga Iblis, aku akan memiliki Long Xing untuk melindungiku. Istana Kaisar Roh Pedang mungkin tidak dapat membunuhku. Lagipula, aku masih memilikimu. Lagipula, ketika kita memasuki kerajaan ilahi Primal Chaos, pemimpin Istana Naga Iblis pasti tidak akan membiarkan orang-orang Istana Kaisar Roh Pedang masuk. Itu adalah tanah harta karun mereka. Jadi, kita bisa mengulur waktu. Keduanya saling menatap. Mata mereka dipenuhi emosi. Kini, mereka bagaikan sepasang bebek mandarin yang bernasib pahit. Mereka mencari tempat tinggal, tetapi kenyataan selalu bertolak belakang. Tidak mudah untuk bersama. Terkadang, ada terlalu banyak batasan duniawi. Mengenai Ayah Lingki, meskipun dia bukan ayah kandungnya, dia selalu membesarkan Lingki. Meskipun Lingki tahu bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Roh Pedang, dia tetap menghormati ayahnya. Dia tidak memperlakukannya sebagai orang lain. Chen, apakah aku orang yang sangat merepotkan? Sungguh menyusahkan bagimu. Jika itu suster Suanji, itu tidak akan terlalu merepotkan. Ini adalah titik yang paling menyakitkan bagi Lingki. Long Chen mengetuk kepalanya dan tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir. Aku sudah menikahimu, tetapi aku belum bisa menikahimu secara terbuka. Itu ketidakmampuanku. Itu hanya bisa berarti bahwa aku sampah. Keluarga dan latar belakangku bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang dirimu sendiri seperti itu, kata Lingki dengan cemas. NN. Long Chen mengangguk setuju. Namun, ada tekad tersembunyi di dalam hatinya. Itulah tujuannya untuk berjuang dan menjadi lebih kuat. Lain kali, dia pasti akan memberi gadis di depannya tempat untuk tinggal. Mereka sudah menjadi suami istri. Long Chen berhutang status padanya. Setelah menghabiskan sekitar 10 hari dengan kecepatan penuh, mereka akhirnya memasuki wilayah Istana Naga Iblis. Istana Naga Iblis mengendalikan tiga kota bintang. Di antara semuanya, kota bintang Chaos adalah yang terbesar. Long Chen sedang menuju ke kota bintang Chaos. Wilayah yang dikuasai Istana Naga Iblis jauh lebih sunyi daripada wilayah yang dikuasai oleh 12 aliansi tertinggi. Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Tanahnya seperti logam, hitam pekat. Debu hitam memenuhi udara. Di langit, bintang-bintang bersinar terang. Cahaya bintang tersebar di tanah logam hitam, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Sekilas, seluruh langit bersinar. Cahaya hitam yang tenang itu indah. Setelah memasuki area Istana Naga Iblis, mereka segera ditemukan oleh para patroli Istana Naga Iblis. Sekelompok seniman bela diri yang mengenakan baju besi hitam, dengan sosok yang lincah dan kecepatan terbang, menemukan mereka. Total ada sekitar 10 orang, dan mereka semua memiliki aura Naga Iblis darah ungu. Tubuh fisik mereka agak kuat, tetapi mereka bukanlah prajurit Naga sejati. Longchen memperkirakan bahwa kelompok seniman bela diri ini telah mengalami pembaptisan darah naga, tetapi itu bukanlah esensi darah yang diwarisi, tetapi darah naga ilahi lainnya. Mereka mengelilingi Longchen dengan tatapan dingin. Pemimpinnya adalah seorang seniman bela diri di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Dia bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Tolong sebutkan identitasmu. Ini adalah wilayah Istana Naga Iblis. Tanpa undangan dari Istana Naga Iblis, tidak seorang pun diizinkan masuk. Longchen tidak ingin ada konflik. Dia berkata, Namaku Longchen. Aku berteman baik dengan Tuan Muda Istana Naga Iblis, Longxing. Aku datang atas undangan. Tuan Muda. Pemimpin itu terkejut. Ia berkata, Tuan Muda memang telah memerintahkan bahwa jika seseorang bernama Longchen datang, ia harus dibawa ke kota bintang yang kacau. Aku tidak menyangka itu adalah kau. Kami akan segera membuka jalan untukmu. Silakan ikuti aku. Orang-orang di Istana Naga Iblis sangat lugas. Mengikuti mereka, Longchen langsung menuju kota bintang yang kacau. Setelah beberapa hari, kota bintang yang kacau akhirnya muncul di hadapan Longchen. Longchen terkejut saat mengetahui bahwa kota bintang yang kacau bukanlah kota biasa. Itu adalah meteorit logam hitam besar yang jatuh dari langit. Tidak heran dia bisa melihat retakan di tanah sejak lama. Ternyata meteorit itu tercipta saat jatuh. Sekarang, bagian dalam meteorit itu telah digali penuh dengan lubang. Itu telah menjadi kota bulat, seperti raksasa, berdiri di antara langit dan bumi. Dari segi ukuran, kota bintang yang kacau tidak sebesar kota bintang utara. Namun, kota bintang yang kacau seperti benteng. Siapa yang bisa menghancurkannya? Di luar kota bintang yang kacau, sejumlah besar seniman bela diri dari Istana Naga Iblis menjaganya. Keamanannya sangat ketat. Kalian berdua bisa menunggu di sini sebentar. Seseorang telah pergi ke kota bintang yang kacau untuk melapor. Setelah beberapa saat, Tuan Muda akan datang secara pribadi untuk menyambut kalian. Para seniman bela diri Istana Naga Iblis sangat disiplin. Mereka bagaikan pasukan. Hal ini sangat terpuji. Setelah menunggu beberapa saat, Long Xing akhirnya datang. 1433. Long Xing sudah menduga bahwa jika Long Chen selamat, dia pasti akan datang ke Istana Naga Iblis. Tentu saja, Long Xing tidak tahu tentang Void Cosmic Dragon. Harta karun super semacam ini memiliki terlalu banyak koneksi. Jika bocor, seluruh tiga wilayah dan sembilan dunia akan berlumuran darah. Karena itu, Long Chen sangat berhati-hati. Bahkan jika dia memasuki caotik di Fine Kingdom, dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Long Xing melangkah mendekat dan memeluk Long Chen erat-erat. Dia tertawa dan berkata, Aku tahu kamu akan datang. Aku tidak menyangka dia benar. Aku telah memperhatikan apa yang terjadi di 12 aliansi tertinggi. Aku baru saja mendapat kabar bahwa kamu meninggalkan 12 aliansi tertinggi. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini, berbicara sampai di sini. Dia menatap Lingqi dan langsung terpana oleh temperamen Lingqi yang halus dan wajah cantiknya. Long Xing tersenyum dan berkata, Ini nona Lingqi dari Istana Kaisar Roh Pedang. Lingqi menganggup pelan. Sebelum datang, Long Chen sudah memberitahunya bahwa pria di depannya adalah prajurit naga dari naga iblis darah ungu. Sebelum Wang Chen mencapai alam kesengsaraan nirvana, kekuatannya tidak akan jauh dari Wang Chen. Seperti yang diharapkan, kecantikan yang tiada taraf. Menurutku, Long Chen, kau benar-benar beruntung dengan wanita. Sebelumnya, Li Suan Ji, berbicara sampai di sini, dia segera menutup mulutnya dan tersenyum canggung. Untungnya, Lingqi tidak peduli tentang ini. Setelah beberapa kali perkenalan, Long Xing membawa Long Chen menuju kota bintang yang kacau. Pada saat yang sama, Long Chen juga menjelaskan tujuannya datang. Kali ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan esensi darah warisan Void Cosmic Dragon. Jika dia ingin mendapatkan esensi darah warisan ini, dia tidak tahu seberapa besar kesulitan yang akan dihadapinya. Long Chen juga tidak tahu apa yang menantinya. Kali ini, aku tidak datang untuk bergabung dengan Istana Naga Iblis. Aku hanya ingin pergi ke Kerajaan Ilahi yang kacau. Bisakah kau membantuku? Tanya Long Chen sambil berjalan. Long Xing sudah menduga hal ini. Ia mendengar bahwa posisi Long Chen di Istana Kaisar Beladiri sejati sangat tinggi. Bahkan Istana Kaisar Beladiri sejati ingin menemuinya. Istana Kaisar Beladiri sejati jauh lebih kuat daripada Istana Naga Iblis. Oleh karena itu, ia tidak terlalu memikirkannya. Namun, berteman dengan Long Chen bukanlah hal yang buruk. Long Xing menepuk dadanya dan berkata, itu tentu saja bukan masalah. Bahkan jika kamu tidak bergabung dengan Istana Naga Iblisku, Long Xing dan Long Chen masih bersaudara. Serahkan masalah Kerajaan Ilahi Primal Chaos kepadaku. Long Chen juga tersenyum. Namun, dia baru mengenal Long Xing dalam waktu singkat. Jika dia bukan saudara seperti Mo Xiaolang, dia tidak akan terburu-buru untuk membantu. Kerajaan Ilahi yang kacau adalah wilayah Istana Naga Iblis. Jika Long Xing tahu bahwa Long Chen ingin mengambil esensi darah warisan Naga Cosmic Void, mereka tidak akan bisa menjadi saudara lagi. Ini bukan masalah perasaan. Itu adalah esensi darah warisan Naga Leluhur. Itu terlalu berharga. Tidak pernah ada hal yang begitu berharga dalam sejarah tiga wilayah dan sembilan dunia. Bahkan jika Long Xing tidak cemburu, ada begitu banyak orang di Istana Naga Iblis. Ada juga Master Istana Naga Iblis. Mereka tidak akan membiarkan Long Chen mengambil esensi darah warisan Naga Cosmic Void. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, kerahasiaan adalah hal yang paling penting. Momo-ngomong, kenapa kamu memasuki Kerajaan Ilahi yang kacau? Long Xing bertanya tanpa ragu. Kabarnya, Kerajaan Ilahi yang kacau adalah peninggalan sejarah pertama. Karena itu, aku ingin masuk dan melihatnya. Selain itu, aku ingin tinggal di sana bersama si kecil untuk sementara waktu. Long Chen sudah menyiapkan alasan. Long Xing sangat cerdas. Dia langsung mengerti. Dia mengerutkan kening dan berkata, jadi begini. Istana Kaisar Roh Pedang akan mengirim orang cepat atau lambat. Jika itu adalah empat ahli pedang, Master Istana pasti akan waspada. Karena itu, aku harus bertanya kepada Master Istana. Master Istana Naga Iblis pasti tidak akan membiarkan orang seperti keempat ahli pedang memasuki perbendaharaan mereka. Oleh karena itu, pasti akan terjadi pertarungan. Sebagai anggota Istana Naga Iblis, Long Xing juga harus memikirkan Istana Naga Iblis. Dia menemukan seorang prajurit Istana Naga Iblis dan mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Setelah prajurit itu pergi, dia tersenyum dan berkata kepada Long Chen, Ayo, ayo, tidak mudah untuk datang ke wilayahku. Jangan bicara tentang kerajaan ilahi yang kacau dulu. Hari ini, aku akan mentraktirmu dan adik ipar untuk tur yang menyenangkan di kota bintang yang kacau. Long Chen mengerti bahwa prajurit itu baru saja pergi untuk bertanya pada Master Istana Naga Iblis. Selanjutnya, ia tinggal menunggu kabar saja. Dia memegang tangan kecil Lingsi dan berjalan ke kota berbentuk bola. Chaos Star City sangat menarik. Ini adalah kota yang digali dari dalam meteorit. Karena semua orang bisa terbang, seluruh bagian dalam kota menjadi tiga dimensi. Sebuah rumah bisa berada di mana-mana. Para seniman bela diri dari Istana Naga Iblis bola balik. Permata indah yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya indah tersembunyi dalam kegelapan, membuat bagian dalam Chaos Star City tampak seperti langit berbintang. Setelah terbang pada jarak tertentu, orang bisa melihat bintang-bintang. Indah, kan? Kota bintang yang kacau ini punya banyak tempat yang menyenangkan. Perjudian, wanita, makanan lezat, semuanya. Haha, aku jamin kalian akan puas. Sebagai tuan rumah, Long Xing memperkenalkan Long Chen saat mereka berjalan. Mendengar kata, wanita, lingki segera mengencangkan cengkramannya pada lengan Long Chen, khawatir dia akan tiba-tiba terbang. Setelah mengikuti Long Xing berkeliling kota bintang yang kacau selama beberapa saat, Long Xing menyiapkan jamuan makan dan menggunakan bahan-bahan berharga untuk menjamu Long Chen. Salah satu hidangannya sebenarnya dibuat dengan roh abadi, jadi rasanya tentu saja tak terlukiskan. Dapat dilihat betapa Long Xing menghargai Long Chen. Setelah jamuan makan, Long Xing mengajak Long Chen dan Yue yang berkeliling sebentar. Kemudian, seseorang datang untuk menyampaikan pesan bahwa Master Istana Naga Iblis telah memanggilnya. Memanggil. Long Xing tercengang. Ia merasa bahwa hal semacam ini bisa saja diwariskan oleh orang lain, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan memanggilnya. Dengan statusnya, ia bahkan tidak dapat menemui Master Istana Naga Iblis beberapa kali dalam setahun. Ketika Long Chen datang, Master Istana Naga Iblis ingin memanggilnya. Long Chen juga diam-diam berhati-hati dalam hatinya. Kali ini, dia datang untuk Great Void Universe Dragon, yang merupakan masalah besar, dan Demonic Dragon Palace Master adalah seorang raksasa yang telah terkenal selama 10 ribu tahun. Dengan mengangkat tangannya, dia dapat membuat langit dan bumi bergetar. Dia jelas bukan tandingannya, dan jika dia melihat sesuatu, dia akan tamat. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan penguasa alam dari sembilan alam. Dapat dikatakan bahwa di seluruh tiga alam dan sembilan alam, kekuatan penguasa Istana Naga Iblis ini pasti dapat diperingkat dalam dua puluh besar. Ini adalah konsep yang agak menakutkan, dan dalam hal alam kesengsaraan nirvana, Long Chen memperkirakan bahwa ahli seperti itu setidaknya telah melewati tahap keempat kesengsaraan nirvana. Bisa melewati tahap pertama kesengsaraan nirvana saja sudah dianggap beruntung, dan tahap kedua bahkan lebih beruntung lagi. Tahap ketiga sudah sangat langka, dan tahap keempat sama sekali tidak pernah terdengar. Mereka yang mampu bertahan hidup di tahap keempat kesengsaraan nirvana hanya bisa digambarkan sebagai legenda. Setiap orang dari mereka adalah legenda di antara legenda. Orang tua ini memanggil kita. Aku ingin tahu apa yang akan dia bicarakan. Ayo pergi. Long Xing mengerutkan bibirnya dan memasang ekspresi tidak senang di wajahnya saat dia membawa Long Chen dan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa Long Xing benar-benar ingin menggunakan Istana Naga Iblis untuk melindungi Long Chen dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia berharap bahwa Master Istana Naga Iblis akan langsung menyampaikan pesan kepadanya, mengatakan kepadanya bahwa hal itu dapat dilakukan. Ia tidak menyangka bahwa akan sangat merepotkan, untuk benar-benar memanggil mereka. Long Xing memimpin di depan. Long Chen dan Ling Qi saling berpandangan dan berpegangan tangan erat. Kegugupan di hati mereka tidak dapat disembunyikan, karena ini menyangkut nasib masa depan mereka. Faktanya, jika Master Istana Naga Iblis tidak melindungi mereka, ketika keempat penguasa Pedang Agung tiba, akan sangat mudah bagi mereka untuk membunuh Long Chen. Bahkan Ling Qi mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Mereka perlahan-lahan tiba di pusat kota bintang yang kacau, yang juga merupakan pusat meteorit. Di sana terdapat Istana Iblis yang sangat besar, yang disebut Istana Iblis Darah Ungu. Di dalam Istana Iblis Darah Ungu yang besar, tidak ada apa-apa, hanya ada satu orang yang tinggal di sana, yaitu Kepala Istana Naga Iblis. Biasanya, tanpa perintah Kepala Istana Naga Iblis, tidak seorang pun bisa memasuki Istana Iblis Darah Ungu. Tidak ada penjaga di Istana Setan Darah Ungu. Long Chen dan Ling Qi berdiri di depan istana yang megah dan mendominasi, namun misterius dan suram ini. Mereka sangat terkejut. Istana Setan Darah Ungu ini seperti naga setan Darah Ungu metalik, bercokol di kehampaan, menatap semua orang dengan penuh nafsu. Dan sekarang, mereka berjalan ke mulut naga Setan Darah Ungu, ini adalah pintu masuk ke Istana Setan Darah Ungu. Setelah masuk, pemandangan berubah, dan benar-benar muncul di dunia yang berbeda. Di dalam, ada kicauan burung dan bunga-bunga harum, lingkungannya menyenangkan, dan membuat orang merasa sangat nyaman. Setelah berjalan di padang rumput ini selama setengah hari, sebuah jamban dan halaman akhirnya muncul di depan mereka. Halaman itu dipenuhi bunga dan rumput, dan seorang lelaki tua berpakaian sederhana, yang dirapikan dengan cermat, sedang memegang alat penyiram, menyiram bunga-bunga. Kedatangan kelompok itu tidak mengganggunya, dan baru setelah selesai menyiram bunga-bunga, dia berbalik, mengamati Long Chen di antara ketiganya. Orang tua ini. Dia berambut putih dan berkulit kemerahan, sedikit pendek dan gemuk, dan tampak sangat baik, tanpa sedikit pun amarah. Dia adalah tipe orang yang jika ditempatkan di tengah keramaian, tidak ada yang akan memperhatikannya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat pendiam, membuat Long Chen tidak dapat membayangkan bahwa dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi, seorang master istana naga iblis yang sangat kuat yang namanya mengguncang kota kekacauan bintang sembilan. Wajahnya kemerahan, matanya kecil, dan ketika dia tersenyum, matanya menyipit. Pada saat ini, dia tersenyum pada Long Chen, mengamatinya, dan berkata, Nak, kamu adalah prajurit naga ketujuh yang pernah kulihat. Long Chen buru-buru membungku, junior Long Chen memberi hormat kepada master istana naga iblis senior. Si cantik kecil Lingqi juga mengikuti jejak Long Chen dan membungku, benar-benar seorang istri yang mengikuti jejak suaminya. Prajurit naga ketujuh, tampaknya ada cukup banyak prajurit naga yang tersembunyi, tetapi tidak diketahui seberapa kuat mereka. 1434 Dalam, Long Chen tidak dapat menerima keterusterangan penguasa istana naga iblis. Sementara dia bingung, penguasa istana naga iblis melanjutkan, biarkan Long Xing membawamu ke kerajaan ilahi primal chaos. Selama kamu tidak keluar, aku tidak akan membiarkan siapapun dari istana kaisar roh pedang masuk. Jangan khawatir, dengan kartu trufku, bahkan jika keempat penguasa pedang datang, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Melihat Long Chen tidak bereaksi, Long Xing segera menepuknya dan tersenyum, Dasar bajingan, kenapa aku tidak berterima kasih pada penguasa istana. Long Chen segera menjawab, terima kasih banyak atas perlindungan tuan istana. Karena kata-kata ini keluar dari mulut penguasa istana naga iblis, bebannya menjadi jauh lebih berat. Ini berarti bahwa Long Chen dapat hidup bersama lingki di kerajaan ilahi primal chaos selamanya. Itu semua tergantung pada apakah penguasa istana naga iblis dapat menahan serangan dari istana kaisar roh pedang. Dengan kekuatan penguasa istana naga iblis, dia seharusnya dapat menghadapi istana kaisar roh pedang tanpa kaisar roh pedang. Namun, Long Chen juga tahu bahwa istana kaisar roh pedang tidak mudah dihadapi. Kalau tidak, bagaimana mungkin istana kaisar roh pedang tetap berdiri setelah menghilang begitu lama? Em, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya mengagumimu karena menjadi pemuda yang kuat. Sekarang, tidak banyak anak muda yang kuat. Biarkan Long Xing menjagamu dengan baik. Pasti sulit bagimu untuk melakukan perjalanan sejauh ini. Lima hari lagi, aku akan membiarkan dia membawamu ke kerajaan ilahi primal chaos. Kau bisa kembali sekarang. Setelah Long Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Long Xing dan yang lainnya. Aku tidak menyangka lelaki tua ini begitu terus terang. Hebat sekali, selama kau memasuki kerajaan ilahi primal chaos, dia akan mampu menghalangi para pengejar dan tidak membiarkan siapapun mengganggumu. Lelaki tua ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah berjalan keluar dari istana setan darah umu, Long Xing tertawa terbahak-bahak. Long Chen menghela nafas lega. Namun, ada pertanyaan dalam hatinya. Master istana naga iblis ini begitu lugas. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki tulang punggung dan tidak memiliki motif lain? Orang harus tahu bahwa dia harus berurusan dengan Istana Kaisar Roh Pedang. Long Chen terjepit di antara kekuatan-kekuatan besar. Para ahli sama banyaknya dengan pohon-pohon di hutan. Meskipun dia sudah sangat kuat, dia masih selangkah lagi dari iblis berusia 10.000 tahun ini. Tentu saja, di antara miliaran dan miliaran orang di tiga wilayah dan sembilan dunia, Long Chen adalah seseorang yang berdiri di puncak. Setelah keluar dari istana setan darah umu, Long Xing menyiapkan sebuah kastil besar untuk Long Chen dan mengizinkannya serta Ling Qi beristirahat selama lima hari. Setelah memerintahkan para pelayan untuk mengurus mereka, ia pergi terlebih dahulu, meninggalkan Long Chen dan Ling Qi di tempat yang seperti mimpi untuk menyendiri. Bangunan-bangunan di Chaotic Star City cukup unik dan tidak buruk. Bagi Long Chen, dia bisa melakukan banyak hal dalam lima hari. Titik-titik. Di istana setan darah umu, Long Xing muncul kembali. Lelaki tua itu duduk di kursi malas, berpura-pura tidur. Ketika Long Xing datang, dia memejamkan mata dan bertanya, apakah kamu sudah menyiapkan tempat bagi mereka untuk tinggal? Long Xing menganggup, tentu saja. Mengapa kau memintaku untuk datang? Bukankah kita sepakat untuk melindungi mereka? Master Istana Naga Iblis menggelengkan kepalanya, aku hanya sedikit penasaran. Jika dia benar-benar membutuhkan perlindungan, dia bisa kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dengan perlindungan Kaisar Bela Diri Sejati, itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Tujuannya adalah Kerajaan Ilahi Primal Chaos. Aku menduga dia ingin pergi ke sana untuk menemukan sesuatu, atau mungkin dia sudah punya petunjuk. Long Xing terkejut, dia memiliki ekspresi gugup, kepala istana, ini adalah saudaraku. Apapun yang ingin dia temukan, biarkan saja dia. Kerajaan Ilahi Primal Chaos sering muncul, satu atau dua lagi tidak akan membuat perbedaan. Pemimpin Istana Naga Iblis menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah saudara. Kerajaan Ilahi Kekacauan Primal adalah perbendaharaan Istana Naga Iblis kita. Dia datang ke perbendaharaan kita untuk mengambil sesuatu. Meskipun dia seorang teman, meskipun dia seorang saudara, kita tetap perlu tahu apa yang telah diambilnya. Permintaanku sangat sederhana, aku akan memberimu misi, ikuti mereka, kau harus tahu apa yang telah mereka ambil. Long Xing sedikit tidak senang, tetapi ketika lelaki tua itu bersikap keras, itu sangat menakutkan. Dia terus terang dengan Long Chen, jadi dia merasa sedikit tidak nyaman. Melihatnya seperti ini, kepala Istana Naga Iblis berkata dengan dingin, kamu masih muda, kamu tidak memiliki mentalitas seorang pemimpin sejati. Kamu harus memiliki mentalitas seorang saudara, tetapi kamu tidak boleh tidak memiliki hati untuk menjaga orang lain. Ini adalah misi yang kuberikan kepadamu, jika kamu tidak dapat menyelesaikannya, kamu tahu temperamenku, pergilah. Master Istana Naga Iblis sudah mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun Long Xing merasa bimbang, dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menyelesaikan misi ini. Aku hanya ingin tahu apa yang diambilnya, bukan berarti aku tidak akan membiarkannya mengambilnya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Ia menghibur dirinya sendiri. Master Istana Naga Iblis tidak salah, Kerajaan Ilahi Kekacauan Primal adalah harta karunnya, tentu saja dia punya kualifikasi untuk mengetahui apa yang ingin diambil Long Chen. Long Xing memikirkannya dengan saksama, sepertinya itu bukan masalah besar, mungkin Long Chen hanya ingin berlindung di Kerajaan Ilahi Primal Chaos. Bagaimanapun, lingkungan Kerajaan Ilahi Primal Chaos seperti surga dan neraka dibandingkan dengan neraka abadi. Tidak peduli kapan, peningkatan kekuatan seseorang tidak dapat ditunda. Long Chen fokus pada transformasi titik akupuntur di tubuhnya, memperoleh lebih banyak energi dunia nirwana. Dia terus-menerus bertransformasi dan menjadi semakin ahli dalam hal itu. Ratusan juta titik akupuntur di tubuhnya mungkin tidak akan memakan waktu setengah tahun, tetapi beberapa bulan untuk diselesaikan. Jika sudah selesai, dia akan membangun Kerajaan Ilahinya sendiri, kekuatannya pasti akan meningkat lagi, menyelesaikan lompatan besar. Setiap kali dia berkultivasi, Ling Xi akan duduk di depannya, menopang dagunya dan menatap Ria serius di depannya dengan linglung. Dia menyukai sikap serius Long Chen setiap saat. Dia tahu bahwa sebagian dari kerja kerasnya adalah untuknya, jadi dia sangat tersentuh. Ria yang serius selalu paling menarik. Di tengah malam, Long Chen berhenti mengubah titik akupuntur, akhirnya memiliki lingkungan yang stabil, saatnya untuk menyelesaikan tahap terakhir dari Kitab Suci Sembilan Naga. Dia mengeluarkan sisik naga berwarna abu-abu keperakan yang berlumuran darah dari alam kekosongan besar. Ini, bukankah ini sisik naga dari naga iblis alam pemurnian Void? Mulut lingki sedikit terbuka, dia berkata dengan sedikit terkejut. Long Chen tersenyum misterius, coba tebak dari mana aku mendapatkannya. Wang Chen. Long Chen menganggup dan berkata, aku menggalinya dari tubuhnya saat aku melawannya. Meskipun itu hanya seekor naga muda, itu hampir tidak cukup bagiku untuk mengolah tahap ke-9 dari Kitab Suci Sembilan Naga. Hanya ketika Kitab Suci Sembilan Naga telah rampung barulah menjadi serangan dan jurus yang lengkap. Dapat dikatakan bahwa tahap ke-8 Kitab Suci Sembilan Naga masih dalam keadaan belum lengkap, tidak dapat melepaskan kekuatan penuh Kitab Suci Sembilan Naga. Hanya ketika 9 tahap itu selesai dan 9 tahap itu dikultivasikan, maka 9 tahap itu akan menjadi satu, membentuk teknik bertarung prajurit naga yang tak tertandingi. Hal itu dijelaskan dalam Kitab Sembilan Naga. Jurus ini merupakan gabungan sempurna dari kekuatan Sembilan Naga, membentuk sembilan jurus pembunuh berturut-turut. Namanya adalah Sembilan Naga Memakan Surga. Inilah wajah sebenarnya dari Kitab Suci Sembilan Naga. Dapat dikatakan bahwa setelah mengolah tahap ke-9, Kitab Suci Sembilan Naga akan terlahir kembali. Hebat! Chen, kamu bisa melakukannya. Lingqi mengepalkan tangan kecilnya dan menyemangatinya. Long Chen memeluknya dan menciumnya dengan hangat. Baru setelah itu dia menenangkan pikirannya dan mulai mengolah tahap ke-9 Kitab Suci Sembilan Naga. Tahap terakhir tidak diragukan lagi adalah yang paling sulit dan membutuhkan banyak usaha. Namun, bakat Long Chen sudah sangat luar biasa. Dia bahkan bisa memahami teknik daubawaan seperti Seni Membunuh Dewa, apalagi Kitab Suci Sembilan Naga. Dengan skala Naga Iblis Ranah Pemurnian Void sebagai media, lebih mudah baginya untuk menyelesaikannya. Jika dia menggunakan pedang pembunuh dewa untuk mengeksekusi Sembilan Naga yang melahap surga, kekuatannya mungkin akan lebih kuat dari kata pertama Seni Pembunuh Dewa. Meskipun Seni Pembunuh Dewa itu misterius dan kuat, masalahnya adalah Long Chen hanya tahu sedikit tentangnya untuk saat ini. Setengah hari telah berlalu dan dia telah membuat beberapa kemajuan. Long Chen membuka matanya dan melihat si cantik kecil menatapnya dengan penuh semangat. Tatapan pemujaan di matanya membuatnya merasa sangat bahagia. Rasanya sangat menyenangkan memiliki seseorang di sisinya setiap saat bahkan ketika dia sedang berkultivasi. Namun, untuk membuat hari ini bertahan lama, Long Chen masih harus berjuang. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk wanita dalam hidupnya. Tubuhnya yang halus dan seputih salju mengeluarkan aroma manis, menyebabkan Long Chen tidak dapat menahan nafsu makannya. Sepasang cakar lusannya menjelajahi tubuh Ling Qi dan menjadi nakal. Ling Qi mengeluarkan erangan pelan. Wajahnya memerah dengan sangat cepat dan kemerahan itu menyebar sampai ke lehernya. Matanya berkaca-kaca saat dia berkata, lalu, apakah Kiten dan yang lainnya tidak ada di sini? Long Chen bukanlah orang yang ceroboh. Tentu saja, dia sudah mengusir mereka. Bagaimana mungkin dia membiarkan anak kucing yang tidak tahu malu itu mengganggu dunia mereka? Jangan khawatir, aku sudah mengusir mereka. Long Chen terkekeh dan terus menyerbunya. Yah, aku merasa Kiten akhir-akhir ini agak aneh. Dia sering linglung dan sangat misterius. Ling Qi menggigit bibir merah mudanya yang lembut saat berbicara, seolah-olah dia menahan mati rasa di tubuhnya. Penampilannya agak memikat. Yah, mendengarnya mengatakan ini, Long Chen memang merasa begitu. Semakin dekat mereka dengan kerajaan dewa yang kacau, semakin aneh perilaku orang ini. Sepertinya dia sedang, berjuang. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkannya. Namun, mengapa ia berjuang? Apa yang ia perjuangkan? Long Chen berpikir dengan hati-hati. Mungkin satu-satunya hal yang dapat ia pikirkan adalah darah esensi dari Voight Aeon Dragon. Mungkinkah ia juga peduli tentang hal ini? Namun, ia hanya dalam keadaan jiwa sekarang. Tubuh Dream Demon juga bukan miliknya. Mungkinkah darah esensi naga Voight Aeon berguna baginya? Long Chen tidak ingin memikirkan masalah ini. Kenyataannya, Kiten telah menemaninya begitu lama dan membantunya begitu banyak. Di dalam hatinya, Kiten memiliki status yang sangat tinggi. Long Chen hanya melihat dia dan Mo Xiaolang sebagai saudara kandung yang dapat dipercaya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, pasti ada ikatan yang dalam di antara mereka. Namun, Long Chen masih merasa bahwa Mo Xiaolang memiliki banyak rahasia yang tidak diketahuinya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Long Chen tidak ingin terlalu banyak memikirkan masalah ini. Dia hanya sedikit waspada di dalam hatinya. Ya, ya. Anak kucing itu lucu. Tidak akan terjadi apa-apa, kata Lingki Lembut. 1435 Lima hari berlalu dengan cepat. Pencapaian Long Chen dalam beberapa hari ini adalah mengubah banyak lubang. Setelah hampir sebulan transformasi, ada sekitar lima juta lubang yang berhasil diubahnya menjadi energi dunia nirvana. Selain itu, kecepatan transformasi masih meningkat. Kekuatan energi dunia nirvana dalam tubuhnya hampir sama dengan jumlah energi ilahi darah naga lainnya. Kekuatan semacam ini dengan tiga atribut penghancuran, kelahiran kembali, dan kendali jauh lebih tirani daripada energi ilahi darah naga yang hanya memiliki kekuatan ofensif. Sembilan sisik naga telah terkumpul. Setelah lima hari berlatih, kultivasi sembilan naga melahap surga pada dasarnya telah terbentuk. Masih butuh waktu untuk benar-benar menggunakannya. Beberapa hari ini diberikan kepada Long Chen untuk beristirahat, jadi Long Xing tidak datang untuk mengganggunya. Ketika saatnya tiba, dia datang sendiri dan bersiap untuk pergi ke kerajaan ilahi yang kacau bersama Long Chen. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang telah melacak jejakmu. Beberapa orang telah menyelinap ke wilayah yang dikuasai Istana Naga Iblis. Mereka mungkin tahu keberadaanmu. Ketika saatnya tiba, para ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang pasti akan datang. Ayo kita pergi ke kerajaan ilahi yang kacau hari ini. Kata Long Xing. Terima kasih banyak. Long Chen memegang tangan lingki dan mengikuti Long Xing. Mereka berjalan melalui caotik Star City dan pergi. Akhirnya, momen ini telah tiba. Dia sangat gembira. Long Chen sebenarnya sedang memikirkan apakah dia bisa menggunakan darah warisan Naga Void Kuno atau tidak. Dia sudah selesai menyerap darah warisan Naga Roh Darah Kuno. Ketika dia berubah menjadi naga, dia akan menjadi bayi Naga Roh Darah Kuno. Jika dia menerima darah warisan Naga Void Kuno saat itu, dia akan memiliki dua jenis garis keturunan Naga Leluhur. Apa efeknya? Tubuhnya akan meledak dan mati seperti pertama kali. Darah warisan Naga Void Kuno akan langsung ditekan oleh Giyok Naga Misterius. Ini semua tidak diketahui. Setelah keluar dari kota bintang yang kacau, mereka mengobrol sambil berjalan menuju Kerajaan Ilahi yang kacau. Tentu saja, Long Chen lah yang bertanya kepada Long Xing tentang Kerajaan Ilahi yang kacau. Sejauh ini, Long Chen masih belum tahu apapun tentang Kerajaan Ilahi yang kacau. Pertama, tentang Istana Naga Iblis. Long Xing berkata dengan bangga, kau tahu mengapa para seniman bela diri Istana Naga Iblisku begitu kuat? Itu karena dahulu kala, sebelum Istana Naga Iblisku berdiri, leluhurku berpetualang di Kerajaan Ilahi Primal Chaos. Secara kebetulan, ia memperoleh mayat Naga Iblis Darah Ungu yang beku. Mayat, Long Chen sedikit terkejut, itu adalah Naga Ilahi yang sebenarnya. Secara umum, sisik naga, cakar naga, tanduk naga, dan sebagainya sudah sangat berharga. Istana Naga Iblis sebenarnya memiliki setengah dari mayat Naga Iblis Darah Ungu. Bisa dikatakan bahwa tanpa separuh mayat Naga Iblis ini, tidak akan ada Balai Naga Iblis. Ketika kami memperoleh separuh mayat Naga Iblis berdarah Ungu ini, kami juga memperoleh dua tetes esensi darah warisan. Satu tetes berasal dari separuh mayat itu, dan yang lainnya diperoleh puluhan ribu tahun kemudian, ketika Balai Naga Iblisku bangkit dan menguasai Kerajaan Ilahi Primal Chaos, kami memperolehnya lagi. Dua tetes esensi darah warisan itu menjadi warisan kepala balai dan kepala balai muda Balai Naga Iblis, diwariskan dari generasi ke generasi. Hari ini, aku memiliki salah satunya. Setelah aku meninggal, aku akan mewariskannya ke generasi berikutnya. Berbicara tentang sejarah Balai Naga Iblis, Long Sing sangat bangga. Itulah kemegahan istana Naga Iblis. Kau tidak bisa membayangkan seberapa besar separuh mayat itu. Sekarang, hanya penguasa istana yang tahu di mana dia menyembunyikan separuh mayat itu. Aku pernah melihatnya sekali. Itu adalah Naga Ilahi yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Naga Ilahi yang telah diubah oleh kami, para seniman bela diri naga masih ada celah. Konon, ketika leluhur melihat mayat yang membeku itu, dia selalu mengira itu adalah pegunungan. Naga Ilahi telah lama punah. Hanya sedikit mayat utuh yang tertinggal. Setengah dari mayat sudah sangat langka. Long Chen sedang memikirkan hal lain. Karena darah warisan Naga Iblis darah umu ditemukan di Kerajaan Ilahi yang kacau, maka darah warisan Naga Kosmik kekosongan seharusnya tidak salah. Kerajaan Ilahi yang kacau adalah harta karun istana Naga Iblis. Pertahanan istana Naga Iblis terhadap Kerajaan Ilahi yang kacau hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Di tiga alam dan sembilan alam, mungkin hanya ada beberapa orang yang bisa memaksa masuk. Tentu saja, berbeda jika mereka memiliki izin. Selama para pengikut istana Naga Iblis memiliki izin, mereka bisa masuk dan berlatih. Setelah setengah hari berjalan, hutan hitam muncul di depan mereka. Beberapa pohon setinggi seratus meter. Pohon-pohon itu mengjulang tinggi ke langit dan menutupi matahari. Di hutan ini, Longchen bisa merasakan keberadaan tirani yang tak terhitung jumlahnya menjaga hutan itu. Istana Naga Iblis memiliki lebih dari 100 ahli alam kesengsaraan Nirvana. Dia memperkirakan bahwa setidaknya setengah dari mereka tersebar di hutan yang gelap gulita ini. Dengan kekuatan tempur Longchen saat ini, selama dia tidak melewati dua kesengsaraan Nirvana, dia pada dasarnya bisa mengatasinya. Dia juga bisa dianggap sebagai ahli di level ini. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke kota kekacauan bintang sembilan, beberapa master aula dunia bawah misterius dapat mengambil nyawa Longchen. Hanya dalam beberapa bulan saja, kemajuan semacam ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Ketiganya berjalan memasuki hutan yang gelap gulita, melewati pepohonan yang gelap. Bayangan pepohonan berkelap-kelip seperti hantu. Mungkin para ahli alam kesengsaraan Nirvana ini sangat mengenal Longchen. Ketika mereka melihat Longchen membawa seorang pria dan seorang wanita, mereka tidak keluar untuk bertanya. Jika orang lain datang tanpa izin, mereka pasti akan dihentikan oleh mereka. Setelah berjalan di hutan ini selama setengah hari, mereka tidak menemukan apapun. Namun, mereka sudah dekat dengan pintu masuk kerajaan ilahi yang kacau. Tiba-tiba, ruang terbuka yang luas tanpa pohon muncul di depan mereka. Sekilas, mereka tidak bisa melihat ujungnya. Di tengah ruang terbuka itu, ada lubang abu-abu. Ketika Longchen berjalan mendekat, dia menemukan bahwa lubang yang dalam ini sebenarnya tidak ada habisnya. Ini adalah jurang tanpa dasar. Kerajaan ilahi yang kacau ada di sini. Long Sing terkekeh. Di bawah jurang tak berdasar itu, awan-awan bergulung-gulung, tak ada yang terlihat. Namun, semua orang bisa terbang, jadi ini bukan apa-apa. Tidak peduli seberapa mengerikan jurang maut itu, itu tidak seseram hantu di neraka abadi. Menurut apa yang diketahui Longchen, tidak ada hantu di kerajaan ilahi yang kacau. Akan tetapi, ada juga banyak hal fatal di kerajaan ilahi yang kacau. Longchen memeluk lingki dan perlahan turun dari jurang tak berdasar. Long Sing gelisah. Ia terus bergumam, di seluruh kota bintang yang kacau. Aku, Long Sing, memiliki sedikitnya 10 ribu wanita. Kedua bajingan ini, mereka benar-benar berani memamerkan kemanisan mereka di hadapanku. Saat kita kembali ke kota bintang yang kacau, aku akan memanggil haremku yang terdiri dari ribuan wanita cantik. Kau akan iri setengah mati. Dengan cepat sekali, mereka menabrak awan. Kabut di sini sangat tebal, dan sulit untuk melihat jauh. Untungnya, tidak ada bahaya, tetapi dasar lubang itu masih tak berdasar. Mereka tidak tahu kapan mereka akan sampai di ujungnya. Menurut legenda, dahulu kala, lubang ini memiliki dasar. Ketika dasar lubang ini menghilang suatu hari, kerajaan ilahi yang kacau pun muncul, kata Long Sing. Longchen memeluk lingki dan melihat sekelilingnya, selalu waspada. Jangan terlalu gugup. Setidaknya saat kita sampai di kerajaan ilahi yang kacau, kamu akan sangat terkejut. Long Sing terkekeh. Setelah turun selama sekitar dua jam, kecepatannya menjadi semakin cepat. Tubuhnya benar-benar terasa seperti berputar. Sebuah kekuatan tak kasat mata bekerja pada tubuhnya, mencoba menariknya ke tempat lain. Jangan melawan, kata Long Sing. Gemuruh. Longchen menyerah untuk melawan. Bersama dengan lingsi, mereka ditarik oleh kekuatan besar ini dan menabrak dinding gua. Namun, dinding gua itu memancarkan gelombang air dan benar-benar menelan mereka. Ketika Longchen dapat melihat lagi, dia menemukan bahwa dia melayang di atas langit yang sangat luas. Dan tempat ini adalah kerajaan ilahi primal chaos. Long Sing benar. Saat pertama kali melihat caotik di Fine Kingdom, Longchen memang terkejut. Karena tempat ini sama sekali tidak tampak seperti reruntuhan kuno. Tempat ini lebih tampak seperti surga di bumi. Di bawahnya terdapat hutan yang rimbun. Di bidang penglihatannya, terdapat bunga dan pepohonan. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Gunung-gunung tinggi mengjulang dari tanah dan membumbung tinggi ke langit. Burung bangau bermah kota merah terbang di langit. Pohon-pohon kuno aneh yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan sehat. Aura penuh vitalitas menyerang wajahnya. Di atas gunung-gunung tinggi, air yang sangat jernih mengalir deras. Beberapa membentuk air terjun. Aliran air putih jatuh dari langit, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Itu adalah pemandangan surga di bumi. Jauh di sana, ia diselimuti kabut putih bening. Ini adalah kerajaan ilahi yang kacau dari istana naga iblisku. Kerajaan ini sangat besar. Hingga saat ini, tidak seorang pun mampu menemukan ujungnya. Bahkan penguasa istana sebelumnya pun tidak mampu. Mereka yang melangkah terlalu jauh akan kehilangan diri mereka sendiri. Ini mungkin dunia yang sangat besar. Aku pernah mendengar penguasa istana berkata bahwa dunia ini dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terbatas. Ini adalah surga yang terbengkalai. Seberapa besarkah itu? Mungkin bahkan tidak sebesar neraka abadi, tetapi mungkin juga cakupannya melampaui seluruh benua naga pengorbanan naga. Long Chen melihat sekeliling dan merasa terkejut. Long Xing mungkin tidak tahu bahwa benua naga pengorbanan naga memiliki ratusan inti seperti tiga wilayah dan sembilan dunia, tetapi penguasa istana naga iblis pasti tahu. Dia benar-benar mengatakan bahwa cakupan kerajaan ilahi kekacauan yang tak berujung ini sebenarnya melampaui seluruh benua naga pengorbanan naga. Tempat macam apa sebenarnya kerajaan ilahi yang kacau ini? Itu sebenarnya sangat besar. Namun, aku tidak percaya bahwa reruntuhan era primordial belaka dapat memiliki begitu banyak dari mereka. Ini semua hanya bualan orang tua itu, yang mengatakan bahwa itu sebanding dengan benua naga pengorbanan naga. Kurasa kepalanya pasti ditendang oleh seekor keledai. Haha, ketika aku sudah tua dan punya waktu, aku tidak ingin bersaing untuk mendapatkan hegemoni lagi. Aku akan datang ke sini untuk menjelajahi kerajaan ilahi yang kacau ini. Aku harus menemukan akhirnya. Longchen merenung dalam hatinya, misteri neraka abadi terletak di kota kematian tragis dan penguasa kota kematian tragis. Kupikir kerajaan ilahi yang kacau itu sangat sederhana, tetapi aku tidak menyangka bahwa akan ada esensi darah warisan naga kosmik void di sini. Itu hanya akan lebih misterius daripada neraka abadi. Mengapa ada begitu banyak hal misterius di dunia ini? 1436 Bagaimana bisa ada bahaya di tempat yang tampak seperti surga di bumi? Karena hantu dan lingkungan yang keras di neraka abadi, para prajurit menderita kerugian besar. Namun, tidak ada hantu di kerajaan Chaos, yang ada hanyalah sesuatu yang disebut bencana alam. Ketiganya turun dari langit dan melayang di atas hutan pegunungan yang terjal. Pada saat ini, Kiten dan kupu-kupu fantasi neraka sembilan keluar. Setelah tiba di sini, Kiten menjadi lebih pendiam, dan ekspresinya cukup serius. Hanya Kiten yang bisa memahami pola di kota kematian tragis. Itu adalah peta, dan hanya dia yang tahu jalannya. Karena itu, setelah tiba di kerajaan kekacauan, dialah yang memimpin jalan. Long Chen telah berdiskusi dengannya bahwa dia akan memimpin jalan, tetapi dia tidak bisa memberitahu Long Xing bahwa mereka sedang mencari sesuatu. Setidaknya, mereka harus menutupinya. Setelah tiba di sini, Long Xing adalah tuan rumahnya, jadi dia dengan senang hati memperkenalkan tempat itu kepada Long Chen. Di kerajaan Chaos, tidak ada pembunuh yang hidup, tetapi ada pembunuh yang lebih mematikan. Para pembunuh ini muncul secara acak, dan jika Anda kurang beruntung, Anda akan menemui mereka. Misalnya, Anda sedang berjalan di hutan yang indah, dan tanahnya ditutupi dengan daun-daun yang berguguran. Pada saat ini, pusaran air tiba-tiba muncul di bawah kaki Anda, memuntahkan sejumlah besar api yang mengerikan, langsung membakar Anda menjadi abu. Atau, Anda berdiri di sini, dan hembusan angin tiba-tiba meniup Anda. Semua ini mungkin terjadi. Ini adalah bencana alam, yang ada di mana-mana di kerajaan Chaos. Bencana alam hanya menargetkan orang-orang, dan jarang merusak lingkungan di sini. Longchen sudah mengerti sedikit tentang ini. Ini menunjukkan betapa misterius dan anehnya kerajaan kekacauan. Di antara bencana alam, ada berbagai macam bencana alam, seperti angin, hujan, guntur dan kilat, kabut, embun beku dan salju, dan juga tanah longsor, banjir, api, guntur, rawa, gas beracun, dan sebagainya. Bencana-bencana itu tidak ada habisnya dan dapat membunuh semua makhluk hidup. Namun, tidak peduli apapun bencana itu, tidak peduli seberapa mengerikannya, bencana-bencana itu jarang berdampak besar pada lingkungan kerajaan kekacauan. Paling-paling, setelah sebidang tanah hancur, tanah itu akan tumbuh kembali dengan cepat. Itu aneh. Dari sudut pandang Longchen, kerajaan Chaos tampak hidup dan cerdas. Kerajaan itu akan menghancurkan semua makhluk yang jatuh ke dalamnya, tetapi tidak menghancurkan dirinya sendiri. Bencana alam, ini tidak sederhana. Misalnya, angin hitam yang mengaburkan, api yang memakan, dan guntur yin dari langit kesembilan milik naga banjir jahat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bencana alam ini. Terlebih lagi, terlepas dari apakah itu terjadi di darat atau di udara, bencana alam, ini tidak dapat dihindari. Langit adalah tempat berkumpulnya angin kencang dan kilat. Saat kerajaan ilahi yang kacau murka, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, aku punya teknik rahasia yang memungkinkanku menghindari bencana alam semaksimal mungkin, kata Long Sing dengan bangga. Jangan membuatku terus menebak. Cepatlah dan katakan padaku. Long Chen melotot padanya. Haha, benar sekali. Berusahalah semaksimal mungkin untuk tidak menghancurkan apapun di kerajaan primal chaos ini. Bahkan jika itu hanya sehelai daun, jika kau menyentuhnya, malapetaka mungkin akan menimpamu di saat berikutnya. Jawab Long Sing. Satu daun. Long Chen memiliki pemahaman kasar tentang situasinya. Pada saat ini, Kiten tampaknya telah menemukan petunjuk. Dia memberi isyarat kepada Long Chen. Long Chen berkata, karena kita sudah di sini, mari kita jalan-jalan dan mendapatkan pengalaman. Selain itu, mari kita berpetualang. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Long Sing. Dia tidak membiarkan Long Sing memimpin jalan. Sebaliknya, dia berjalan di depan. Di belakangnya, ekspresi Long Sing berubah beberapa kali. Dia bukan orang bodoh. Dengan cara ini, Long Chen jelas ada di sini untuk sesuatu. Hanya saja dia tidak ingin Long Sing mengetahuinya untuk saat ini. Namun, jika ini terus berlanjut, selama Long Sing mengikuti mereka, dia akan mengetahuinya suatu hari nanti. Long Sing tidak ingin repot dengan masalah sekecil itu, tetapi penguasa Istana Naga Iblis bersikeras agar dia melaporkan apa yang diambil Long Chen. Hal ini membuat hatinya merasa sangat bertentangan. Lupakan saja, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Siapa tahu, mungkin barang yang diambil bocah ini bahkan tidak layak disebutkan di Istana Naga Iblisku. Dia menghibur dirinya sendiri seperti ini. Dengan senyum nakal, dia sekali lagi mengobrol dengan Long Chen. Namun, hatinya masih di sembilan dunia. Jika barang yang diambil Long Chen itu luar biasa, lalu bagaimana dia harus memilih? Mentalitas setiap orang aneh. Long Chen juga tahu bahwa hati beberapa orang di sampingnya diam-diam berubah. Hanya Ling Xi yang benar-benar layak dipercaya. Dia memegang tangan Ling Xi rat-rat saat mereka berjalan melalui hutan pegunungan yang indah ini yang seindah negeri Dongeng. Di hutan pegunungan, ada banyak hewan yang tidak berbahaya. Rusa minum air dan burung berwarna-warni menari di udara. Anak kucing itu tetap berada di bahu Long Chen. Kupu-kupu ilusi sembilan neraka juga lelah. Ia tetap berada di rambut Ling Xi, menjadi hiasan yang indah. Tidak lama setelah dia pergi, Long Chen mengalami apa yang disebut bencana alam. Tanah yang keras langsung berubah menjadi pusaran air. Lengan yang sangat dingin terbuat dari air mencengkramnya. Long Chen mengenali benda ini. Ini adalah air Yin Gui. Setetesnya dapat melelekan tubuh seorang kultifator biasa. Air itu memiliki kekuatan yang tak terbatas dan merupakan benda yang dingin secara alami. Dengan tubuh fisik Long Chen, jika dia tertangkap, dia mungkin tidak akan bisa bergerak selama beberapa hari. Untungnya, dia menghindar dengan cepat. Dia menarik Ling Xi dan buru-buru mundur. Baru saat itulah dia menghindari bahaya. Namun, dia masih merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Kerajaan ilahi primal keos tampak seperti surga di bumi, tetapi penuh dengan bahaya. Itu bahkan lebih berbahaya daripada neraka abadi. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya dia bisa menghadapi semua bencana alam. Tentu saja, jika ada bencana yang benar-benar mengerikan dan mengguncang bumi, bahkan dia tidak akan mampu menghadapinya. Setelah berjalan selama dua hari, mereka menemui total selusin bencana alam besar dan kecil. Mereka juga secara langsung menemukan esensi abadi dengan satu tanda abadi di aliran gunung. Harta karun di kerajaan ilahi primal keos lebih umum, tetapi mereka juga harus hidup untuk mengambilnya. Dalam dua hari terakhir, anak kucing itu telah menggunakan otaknya untuk mempelajari peta dan melakukan perjalanan sesuai dengan peta tersebut. Peta itu tidak sesederhana itu, jadi perjalanannya mungkin akan lebih lambat dari yang diharapkan. Namun, untungnya, pemimpin istana naga iblis menghalangi jalan keluar, jadi mereka punya cukup waktu. Long Chen juga memanfaatkan periode waktu ini untuk benar-benar menghargai penampilan karena dapat terus terjerat dengan Ling Xi. Bagi mereka, selama mereka bisa bersama, itu indah dan nyaman. Ling Xi bahkan lebih menikmatinya. Di matanya, tidak ada esensi darah warisan naga Void, tidak ada kerajaan ilahi kekacauan primal, hanya Long Chen. Dua hari kemudian, mereka berjalan dari hutan pegunungan yang terjal menuju padang rumput yang tak terbatas. Angin segar dan sejuk bertiup. Ada banyak angin hijau menari-nari di padang rumput. Mereka bisa melihat keberadaan mereka. Angin berwarna-warni itu tampak sangat indah, tetapi Long Chen tahu betapa menakutkannya itu. Mereka tidak punya pilihan selain menghindari angin hijau ini. Kalau tidak, jika mereka terjerat olehnya, setidaknya mereka akan terkelupas dari lapisan kulit. Tiba-tiba, mereka menemukan mayat di depan mereka. Mayat cukup langka dicautik di Fine Kingdom, karena hampir mustahil bagi orang yang meninggal dalam bencana alam untuk meninggalkan mayat. Tentu saja, itu juga mungkin, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Namun, Long Chen yang penuh perhatian segera menemukan bahwa mayat ini berbeda dari yang lain. Karena organ dalam mayat itu telah digali. Daripada menyebutnya mayat, lebih baik menyebutnya kulit luar. Untuk dapat memakan organ dalam seseorang dengan sangat bersih, itu jelas bukan binatang buas di kerajaan ilahi primal chaos. Metode ini mengingatkan Long Chen pada hantu di neraka abadi. Pemandangan itu terlalu buruk. Long Chen tidak tinggal lama dan pergi. Aneh, tidak ada seorang pun di kerajaan ilahi primal chaos yang akan mati seperti ini. Cara kematian seperti ini tampaknya ada di neraka abadi. Long Xing juga mengerutkan kening, memikirkan masalah ini lagi. Mungkinkah sesuatu di neraka abadi akan datang ke kerajaan ilahi kekacauan primal? Itu terlalu konyol. Itu hanya mayat. Keduanya sempat bingung, tetapi mereka tidak terlalu memedulikannya dan melanjutkan perjalanan. Peta itu sangat rumit, dan kerajaan ilahi primal chaos terlalu besar. Kiten tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. Mereka hanya dapat melangkah selangkah demi selangkah. Ada banyak tempat di peta yang perlu dipertimbangkan sebelum mereka tahu ke mana harus pergi. Perburuan harta karun yang begitu jelas tentu saja tidak bisa lepas dari pandangan Long Xing. Namun, dia tidak bertanya, menutup mata terhadap hal itu. Di depan kita ada tempat di mana lebih banyak orang berkumpul. Harta karun muncul lebih sering, tetapi mereka semua adalah orang-orang dari istana naga iblisku. Dengan identitasku di sini, pada dasarnya tidak ada yang akan mencari masalah dengan kita. Setelah berjalan setengah hari lagi, kata Long Xing. Di depan mereka, ada semak belukar. Hutan itu tidak tinggi, tetapi sangat luas. Tanahnya tidak terlalu kasar, hanya ada bukit-bukit kecil di mana-mana, tidak bisa menyembunyikan orang. Setelah memasuki area ini, mereka merasa ada orang di sekitar, tetapi juga sangat bising. Long Xing tertawa terbahak-bahak dan berkata, mereka seharusnya menunggu kelahiran semacam harta karun surgawi. Secara umum, apapun yang memiliki dua pola dao atau rune abadi atau di bawahnya, siapapun yang dapat merebutnya akan menjadi milik mereka, jadi akan ada pertempuran sebentar lagi. Di bangsa-bangsa ilahi kekacauan primal, ini sangat umum. Mereka semua adalah orang-orang dari istana naga iblisku, bahkan jika semua orang bertarung, mereka akan menunjukkan belas kasihan. Memang, di sepanjang jalan, tampaknya ada banyak orang yang bergegas ke arah itu. Long Chen tidak tertarik. Hanya saja menurut peta, mereka harus melewati tempat ini. Sosok-sosok muncul di depan mereka. Total ada lebih dari 10 orang berkumpul bersama seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Status Long Xing sangat tinggi. Saat dia muncul, seseorang memperhatikannya dan buru-buru membungkuk padanya. Namun, dia tidak meninggalkan posisinya. Pada saat yang sama, dia juga berdebat dengan yang lain, tampak sangat cemas. Apa yang terjadi? Long Xing bertanya pada seorang kultifator yang lebih lemah yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Menjawab Tuan Muda Istana, ada api nirwana di lembah itu. Api itu menyerap energi spiritual surga dan bumi dengan gila-gilaan. Aku rasa api itu akan segera matang. Mereka menunggu saat api itu matang sebelum bergegas untuk mencabutnya. Jawab kultifator itu. Nirvana Flame, lumayan. Ia memiliki dua pola abadi. Ia memiliki efek yang sangat kuat untuk meningkatkan kekuatan nirvanik. Sayangnya, aku tidak berada di alam kesengsaraan nirvana dan tidak dapat menggunakannya. Long Xing meregangkan pinggangnya dan menatap Long Chen. Long Chen sedikit tergoda. Dia sudah memiliki kekuatan nirvanik sekarang. Oleh karena itu, dia menebak apakah api nirvana ini akan dapat membantunya mengubah energi dunia nirvanik. Sementara Long Chen dan Long Xing terfokus pada api nirvana di kedalaman aliran sungai pegunungan, bayangan hitam diam-diam muncul di balik batu besar jauh di belakang mereka. Bayangan itu benar-benar hitam dan cacat. Kulitnya dipenuhi benjolan, dan ada dua helai besi hitam tumbuh dari dagingnya. Melihat Long Chen dan Ling Qi, bayangan hitam itu menggertakkan giginya, dan matanya memerah. Long Chen, ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu menuju neraka, tetapi kamu menerobos masuk. Matanya yang muram dipenuhi amarah dan kebencian yang tak terbatas. Long Chen tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di belakangnya. Bagaimanapun, satu-satunya bahaya di kerajaan ilahi yang kacau datang dari bencana alam. Menghadapi ajakan provokatif Long Xing, Long Chen setuju tanpa ragu. Di satu sisi, dia sedikit tertarik pada api nirvana yang tak terlihat. Di sisi lain, setelah pertempuran dengan Wang Chen, dia telah membuat kemajuan besar, terutama di tahap terakhir Kitab Suci Sembilan Naga. Dia telah membuat beberapa kemajuan, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan Long Xing untuk mengasah dirinya sendiri. Chen, kamu bisa melakukannya. Ketika Lingqi mendengar bahwa mereka akan bertanding, dia sangat gembira dan dengan patuh pindah ke samping. Kitian di bahu Long Chen juga sangat bijaksana. Bersama dengan kupu-kupu Fantasi Neraka Sembilan, ia tetap berada di samping Lingqi. Kupu-kupu Fantasi Neraka Sembilan terus menggoda Kitian, tetapi Kitian masih lesu. Keduanya bergerak hampir bersamaan, bergegas menuju lembah. Long Chen telah mengubah sejumlah besar energi dunia nirvana. Dalam banyak aspek, dia tidak lebih lemah dari Long Xing, bahkan dalam hal kecepatan. Cahaya ungu dan merah langsung muncul di depan semua orang. Melihat bahwa mereka akan bersaing untuk mendapatkan api nirvana, seniman bela diri kuil naga iblis berpikir bahwa mereka tidak beruntung. Mereka tidak mengenal Long Chen, namun Long Chen adalah kepala kuil muda. Semuanya, jangan biarkan aku menang. Semuanya tergantung pada kekuatan. Siapapun yang bisa merebutnya akan mendapatkannya, kata Long Xing lugas. Semua orang bersorak. Namun, Long Xing begitu kuat sehingga mereka yang berada di bawah alam kesengsaraan nirvana pada dasarnya bukan tandingannya. Para ahli kesengsaraan nirvana diizinkan memasuki kerajaan ilahi yang kacau. Long Chen melirik lingki, yang sedang menatapnya dengan tenang. Dengan lingki di sampingnya, dia merasa jauh lebih tenang. Selanjutnya, dia fokus melihat ke arah aliran sungai di pegunungan. Pada saat ini, sejumlah besar energi spiritual di kerajaan dewa yang kacau membentuk pusaran air besar di langit di atas aliran gunung. Pusaran air itu berdiameter lebih dari 10 mil. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya tersedot oleh pusaran air dan api nirvana. Pusaran air itu akan segera matang dan memadatkan tanda abadi keduanya. Hal-hal yang dapat disebut esensi abadi adalah harta berharga yang memiliki setidaknya 10 ribu tahun kematangan. Api kelahiran kembali adalah jenis esensi abadi yang ajaib. Sebelum matang, itu adalah rumput liar yang tidak mencolok, dan hanya ketika benar-benar matang, ia akan sepenuhnya mengalami transformasi dan mengalami kelahiran kembali, menjadi esensi abadi yang cemerlang dan cemerlang dengan efek pengobatan yang luar biasa. Pada saat ini, sudah waktunya bagi api kelahiran kembali untuk matang. Energi spiritual langit dan bumi terlalu bergejolak. Tidak hanya energi spiritual kaisar di langit, tetapi juga berbagai energi spiritual di tanah dan hutan sedang dihisap oleh api kelahiran kembali. Jika seseorang bergegas masuk saat ini, seseorang mungkin terluka oleh energi spiritual yang bergejolak. Kedua, itu dapat dengan mudah mengganggu pematangan api nirvana, mengubahnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, semua orang menunggu, menunggu saat itu tiba. Saat itulah semua orang harus berlari cepat. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Long Chen, yang tampak sangat mudah. Mereka baru saja mendengar kata-kata Long Xing dan tahu bahwa alasan mengapa Long Xing bertarung demi api nirvana adalah untuk bersaing dengan Long Chen. Kalau begitu, pemuda ini pasti sangat berkuasa. Tetapi mengapa mereka tidak dapat melihatnya? Tepat ketika semua orang bingung, pusaran air di langit tiba-tiba bergetar dan menghilang dengan cepat. Kemudian, semuanya kembali normal, tetapi dengan sangat cepat, api yang berkobar membubung ke langit. Api itu menyala dengan aura api nirvana. Esensi abadi telah matang. Ini tampaknya menjadi sinyal, yang menyebabkan semua orang mempercepat langkah mereka di saat kritis ini dan bergegas ke arah itu. Di antara mereka, sudah ada beberapa seniman bela diri tahap awal nirvana tribulation yang berjuang untuk menjadi yang pertama. Long Chen dan Long Xing segera bergerak. Semuanya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Sosok-sosok ungu dan merah itu bergerak maju dengan kecepatan tinggi dengan momentum yang dahsyat. Semua orang terkejut. Banyak orang yang tergesa-gesa mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka berdua terlalu malas untuk terlibat dengan mereka. Long Xing tertawa keras, tubuhnya membengkak, otot-ototnya terpelintir, dan dengan beberapa kilatan, dia langsung menggunakan tinjunya untuk mengirim para pesaing di sekitarnya terbang. Long Chen tidak melakukan ini, tetapi kemanapun kedua pedang itu pergi, semua orang mundur, tidak berani menghalangi serangannya. Baik itu pedang lingki atau pedang pembunuh dewa, keduanya misterius dan berharga, orang biasa tidak dapat menolaknya sama sekali. Aura pembunuh pedang-pembunuh dewa membuat rambut orang berdiri tegak, dan pedang lingki adalah pedang yang membuat jiwa orang gemetar. Mereka berdua dengan cepat berhasil keluar dari pengepungan, menyingkirkan kerumunan, dan mengambil alih pimpinan, menyerbu ke arah api Nirwana. Long Xing melihat bahwa pihak lain memang telah bergegas keluar, dan dia tertawa keras. Dia tidak peduli dengan api Nirwana, dan malah bergegas menuju Long Chen. Kedua tangannya berubah, dan total 18 naga dewa ungu, seolah-olah mereka adalah tangan kiri dan kanannya. Di bawah kendalinya, mereka mengeluarkan raungan yang mengerikan dan bergegas menuju Long Chen dari beberapa arah. Tanah bergetar, dan energi melonjak. Untuk sesaat, Long Chen benar-benar terperangkap, dan langkahnya ke depan terhalang. Namun, baginya, ini adalah masalah kecil. Pedang pembunuh dewa menebas, dan seni pembunuh dewa meledak. Empat cahaya pedang kematian menyapu, dan dalam waktu singkat, Long Chen menebas 18 naga dewa ungu menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia bergegas keluar dari pengepungan. Keempat cahaya pedang kematian itu, sebaliknya, memaksa Long Xing mundur, dan jarak antara dia dan Long Chen langsung melebar. Namun, reaksi Long Xing sangat cepat. Setelah menghindari serangan itu, kakinya mendorong dinding gunung, dan dia dengan cepat mengejar Long Chen. Gerakan pedangmu tidak buruk, tetapi jika kau ingin menyingkirkanku, kau masih jauh dari itu. Tawa Long Xing datang dari belakang. Long Chen tiba-tiba menoleh, dan pada saat ini, Long Chen meraung, dan tiba-tiba meninju. Tinju naga iblis langit ungu. Pada saat itu, lengannya mengembang, dan ditutupi dengan sisik ungu, berubah menjadi cakar naga sejati dari naga iblis berdarah ungu. Panjangnya 10 meter, dan dengan satu pukulan, tanah retak, dan pasir serta batu berterbangan kemana-mana. Naga iblis berdarah ungu adalah naga dewa tipe kekuatan, dan pukulan Long Xing ini sepenuhnya tercermin dalam kekuatan. Faktanya, itu tidak lebih lemah dari Eight Desolation Violent Dragonfish yang telah ditunjukkan Wang Chen sebelumnya. Faktanya, tinju naga iblis langit ungu ini bahkan lebih mendominasi. Bisakah kau melakukan gerakan ini? Long Xing tertawa provokatif. Beberapa hari ini, Lin Fan dan Long Xing memiliki hubungan yang aneh. Long Chen tertawa dalam hatinya. Karena pihak lain ingin melihat siapa yang lebih kuat, dia tentu tidak akan berdiri di atas upacara. Sebelum tinju naga iblis langit ungu, Long Chen menyingkirkan pedang lingki, dan langsung menggunakan pedang pembunuh dewa untuk mengeksekusi level ke-9 dari Kitab Suci Sembilan Naga, Sembilan Naga Melahap Surga. Kitab Sembilan Naga telah selesai ditulis, dan totalnya ada sembilan naga dewa. Naga api giyok langit misterius, naga es berlapis baja canghai, naga kayu biru kuno, naga neraka guntur emas, del. Kekuatan api, air, kayu, guntur, dan tanah semuanya terkumpul di pedang pembunuh dewa. Pada saat itu, formasi sembilan warna muncul di belakang Long Chen dan mulai berputar. Masing-masing dari sembilan posisi pada formasi tersebut memiliki naga mistis yang melingkarinya. Dimulai dari saat naga mistis pertama membuka matanya, naga mistis lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Sembilan lapisan kekuatan naga berkumpul bersama, membentuk tekanan yang mengerikan. Long Xing bergegas maju, menahan beban tekanan. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat Long Chen bersembunyi di tengah sembilan naga suci. Matanya merah, dan pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya sembilan warna, mengarahkan diagram sembilan warna. Saat Long Chen menebas ke bawah, diagram berubah, dan sembilan naga suci membubung ke langit, membentuk pedang ki sembilan warna yang menusuk ke arah Long Xing. Ketika energi pedang berubah, itu masih mata dari sembilan naga suci. Kekuatan kitab suci sembilan naga dilepaskan secara ekstrim, dan sebenarnya sangat menakutkan. Tentu saja, Long Chen baru saja bersentuhan dengan Nine Dragons Death for the Heavens, dan belum sepenuhnya menunjukkan makna sebenarnya. Namun demikian, dalam pertukaran ini, Nine Dragons Death for the Heavens miliknya berada di atas angin. Setelah pertukaran singkat, Long Chen tidak punya pilihan selain menarik Purple Heavens Devil Dragonfish dan mundur. Pada saat ini, Long Chen memanfaatkan kekuatan pantulan untuk tertawa terbahak-bahak, dan langsung berlari ke aliran gunung. Berbalik, dia melihat bunga tumbuh di atas batu besar yang halus, menyala seperti api. Seperti yang diharapkan, kelopak bunga berwarna merah menyala itu memiliki dua tanda abadi yang bersinar, dan aura energi nirvanik yang pekat mengalir deras. Sebelum Long Xing sempat bergegas, Long Chen langsung mencabut api nirvanik, seolah-olah dia berada di alam kekosongan besar. Setelah itu, dia berdiri di atas batu besar, melihat ke bawah kepegunungan di sekitarnya. Long Xing baru saja bergegas, dan melihat bahwa Long Chen telah berhasil, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Adapun yang lain, mereka bahkan lebih buruk. Mereka masih jauh dari Long Chen, tetapi sekarang setelah mereka melihat pemuda ini berhasil, mereka sepenuhnya yakin akan kekalahan mereka. Long Chen hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia buru-buru mengaktifkan teknik mata jiwanya, melihat ke arah aliran sungai gunung. Tanpa diduga, apa yang dilihatnya menyebabkan bulu kuduknya berdiri. Wang Chow. Terlepas dari siapapun orangnya, tidak ada yang bisa membuat Long Chen begitu terkejut. Hanya Wang Chow, yang telah mati dua kali di tangannya. Tidak mungkin Wang Chow muncul di sini. Namun, dalam penglihatannya, makhluk hantu yang menyelinap menyerang lingki tidak lain adalah Wang Chow. Long Chen ketakutan setengah mati. Untungnya, dia masih punya otak. Dia tahu bahwa kekuatan lingki sebenarnya sangat mengerikan. Selain itu, ada kupu-kupu fantasi sembilan neraka di sampingnya. Belum lagi Long Chen, bahkan lingki sendiri tidak tahu dari mana kupu-kupu kecil ini berasal. Dia tidak tahu persis seberapa kuatnya. Ketika Long Chen menemukan Wang Chow, lingki dan yang lainnya juga menemukan bahwa makhluk hantu ini sangat jelek. Kupu-kupu fantasi sembilan neraka terkejut. Ia mengapakan sayapnya, dan riak tak berbentuk menyapu ke arah Wang Chow. Dalam sekejap, makhluk hantu itu terhempas, menyebabkan serangan diam-diam Wang Chow langsung berubah menjadi gelembung. Long Chen khawatir tentang keselamatan lingki. Pada saat ini, dia sudah bergegas. Untungnya, lingki baik-baik saja. Tepat saat dia hendak mengejar Wang Chow, bocah itu sudah terluka oleh kupu-kupu fantasi sembilan neraka. Wang Chow benar-benar memiliki seni rahasia yang ajaib. Dia langsung menggunakan tangannya untuk membuka pusaran hitam dan melompat masuk, menghilang dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, dia menghilang, meninggalkan Long Chen dan yang lainnya untuk bertukar pandang. 1438 Karena kemunculan Wang Chow dan hilangnya dia yang aneh, segalanya menjadi rumit dan membingungkan. Long Chen, Long Xing, dan yang lainnya pertama-tama meninggalkan tempat ini, mencari tempat yang relatif aman di mana bencana alam akan lebih jarang muncul. Long Chen merenung, benda terkutuk ini awalnya berada di kota kematian yang salah, dan aku membunuhnya. Tapi sekarang muncul di sini. Wang Chow sekarang dikendalikan oleh penguasa kota kematian yang salah, jadi kemunculannya di sini tidak ada hubungannya dengan penguasa kota kematian yang salah. Long Xing bingung, itu tidak mungkin. Hanya ada satu pintu masuk ke kerajaan ilahi yang kacau, dan orang-orang dari Istana Naga Iblis menjaganya. Bagaimana mungkin makhluk terkutuk ini bisa masuk? Long Chen berkata, penguasa kota kematian yang salah telah tinggal di neraka abadi begitu lama, dan dia sangat misterius. Dia jauh lebih mengenal sembilan reruntuhan kuno besar daripada Anda. Keberadaan yang misterius seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat kita prediksi. Masalah ini pasti dilakukan olehnya, dan dia pasti memiliki motif tersembunyi. Long Xing berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya kita harus memberitahu penguasa Istana tentang hal ini. Tanpa sepatah katapun, dia menemukan seorang seniman bela diri Istana Naga Iblis di dekatnya dan memberitahunya detail masalah ini di sini, memintanya untuk kembali dan melapor kepada penguasa Istana Naga Iblis. Setelah semuanya selesai, Long Xing menghela nafas lega, orang ini datang ke sini bukan apa-apa. Jika sepuluh raja hantu agung dan penguasa kota kematian yang salah datang ke sini, kerajaan ilahi yang kacau ini mungkin akan ditempati oleh mereka. Tujuan Long Xing adalah esensi darah naga Voithaeon. Sebelumnya, dia tidak akan peduli tentang hal lain kecuali yang berhubungan dengannya. Jika dia bertemu Wang Chow lagi, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Long Xing ingin membunuh pihak lain, tetapi pihak lain juga ingin membunuhnya bahkan dalam mimpinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Long Xing memutuskan untuk beristirahat dan mencoba memurnikan api nirvana. Ini adalah sejenis roh abadi yang ajaib dan istimewa. Efek dari nirvana spark berada di luar dugaan Long Xing. Seperti bola api yang mengumpulkan sejumlah besar energi nirvana dan menyerbu ke dalam tubuh Long Xing. Itu mempercepat transformasi titik akupuntur Long Xing dan mengisi celah energi nirvana di tubuh Long Xing. Energi nirvana di tubuhnya mulai tumbuh tak terduga. Tiga hari kemudian, setelah ia menyempurnakan nirvana spark, ia telah mengubah total 10 juta titik akupuntur yang menempati sepersepuluh dari semua titik akupunturnya. Long Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun. Akan sangat bagus jika dia memiliki banyak api nirvana, tetapi dia mengerti bahwa hal semacam ini hanya bisa terjadi karena keberuntungan, karena memiliki satu benda suci di langit dan bumi saja sudah tidak buruk. Akibatnya, energi dunia nirvana di tubuhnya mulai melampaui Dewa Darah Nagayuan. Di masa mendatang, dalam pertempurannya, energi dunia nirvana akan menjadi keluaran utama. Setelah semuanya selesai, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Dengan LingQ yang menemaninya, meskipun tekanan di masa depan sangat besar, Long Chen tidak perlu takut. Mungkin, setelah mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan diadili. Namun, Long Chen bukanlah seorang pengecut. Dia tidak bisa tinggal di tempat seperti kerajaan caotik selama sisa hidupnya. Meskipun lingkungan di sini indah, bagaikan surga di bumi, dengan gunung-gunung dan sungai-sungai, tidak ada rasa aman. Bencana alam itu bisa terjadi kapan saja. Bahkan saat mereka sedang bermeditasi dan berkultivasi, tiba-tiba akan ada sambaran petir yang mengerikan dari langit. Tidak peduli seberapa cepat mereka menghindar, mereka hampir akan tertutup debu. Bagaimanapun, kecepatan petir itu terlalu cepat. Satu-satunya hal yang mengembirakan adalah bahwa Kiten akhirnya menemukan jalan dan melihat jalan ke depan. Sebenarnya di posisi ini, jaraknya cukup jauh dari sini. Kiten bergumam pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa, kita punya banyak waktu untuk berjalan ke sana, kata Long Chen lembut. Long Xing ini, apa yang akan kau lakukan? Jika dia tahu, bagaimanapun juga, itu adalah darah warisan Void Infinity Dragon. Bahkan jika hubungan mereka baik, dia akan takut. Sekarang kerajaan Chaotik berada di bawah kendali mereka, jika dia melaporkannya, setelah kita pergi, Raja Istana Naga Iblis Rubah Tua itu pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Kata Kiten dengan sedikit khawatir. Long Chen juga merasa agak sulit, tetapi sekarang, kedua belah pihak kurang lebih memiliki rencana. Long Chen perlahan-lahan memiliki rencana di dalam hatinya. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan tahu bahwa itu adalah darah warisan Void Infinity Dragon. Saat itu, dengan santai. Jika Long Xing benar-benar mengenali Long Chen, dia tidak akan bertanya terlalu banyak. Biar aku yang mengurusnya. Long Chen menjawab pada Kiten. Mata Tuan Kucing tampak serius. Dia menatap Long Xing sebentar sebelum menundukkan kepalanya untuk menunjukkan jalan. Perjalanan ini cukup melelahkan. Mereka menemui banyak bencana alam di sepanjang jalan, melintasi banyak gunung tinggi, terbang di atas banyak danau besar, mengalami banjir, letusan gunung berapi, melewati hutan yang menutupi langit, dan mengalami banyak kesulitan dan rintangan. Mengikuti rute di peta, mereka akhirnya mendekati tanah warisan Void Infinity Dragon. Aku yakin bahwa para leluhur istana naga iblisku tidak pernah ke sini. Paling tidak, tempat ini tidak ada di peta yang dibuat oleh para leluhurku. Rute yang kau lalui sangat rumit. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kau bisa sampai di sini. Mata Long Xing tampak dalam saat dia melihat sekeliling. Kepribadiannya awalnya ceroboh, tetapi semakin dalam dia menyelaminya, semakin tak terduga emosinya. Dibandingkan dengan tempat-tempat sebelumnya, tempat ini bahkan lebih berbahaya. Long Chen dan yang lainnya saat ini melayang di atas rawa hitam yang besar. Di bawah rawa, gelombang lumpur yang mengerikan dapat melonjak ke langit kapan saja, dengan mudah menekan orang-orang ke tanah. Di rawa ini, Long Chen dan yang lainnya telah melakukan perjalanan selama beberapa hari. Kita hanya berjarak 30 mil. Suara kita bergetar. Esensi darah warisan Void Infinity Dragon adalah harta karun terbesar di dunia. Bahkan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sebaliknya, Long Chen sangat tenang. Semua orang mempercepat langkahnya dan beberapa sosok terbang di udara, menuju lurus ke depan. Setelah melewati kabut tebal, Long Chen tiba-tiba melihat sebuah pulau kecil di rawa di depannya. Pulau itu tidak besar dan berbentuk bulat. Pulau itu berwarna hijau, sama sekali berbeda dari rawa di sekitarnya. Itu seperti oasis di tengah gurun. Tidak ada gunung di pulau itu. Pulau itu datar, dan mudah untuk melihat pulau itu. Ketika semua orang mendarat di pulau itu, mereka melihat patung logam hitam di tengah pulau. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah kepala manusia. Hanya ada kepala manusia, berdiameter sekitar satu meter. Kepala itu diletakkan di sana. Dari bentuknya, kepala manusia ini tidak berbeda dengan orang normal. Akan tetapi, ada mata ketiga vertikal di tengah alis. Meskipun itu adalah sebuah patung, Long Chen tetap merasakan dampak spiritual yang besar. Mereka tidak berani menatap langsung ke patung itu. Pada saat berikutnya, Long Chen melihat sesuatu yang membuatnya semakin gugup. Di samping patung itu, ada bayangan hitam yang mencoba menggerakkan patung itu. Bayangan itu hitam pekat dengan daging busuk di sekujur tubuhnya. Lebih dari sepuluh rantai hitam tergantung dari daging dan darahnya, tergantung di tanah. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah Wang Chau. Kali ini, Long Chen benar-benar gugup. Tempat apa ini? Tempat warisan naga kekosongan tak terbatas. Wang Chau benar-benar muncul di tempat yang begitu penting. Long Chen dan yang lainnya menemukan jalan mereka ke sini selangkah demi selangkah menurut peta. Bagaimana Wang Chau bisa sampai di sini? Bagaimana dia tahu tentang tempat ini? Mungkinkah dia juga tahu tentang darah warisan Void Infinity Dragon? Ini tidak baik. Jika dia tahu tentang hal itu, itu berarti bahwa penguasa kota yang disalimi juga mengetahuinya. Jika masalah ini menyebar, kemanapun Long Chen pergi, dia mungkin akan dikejar oleh banyak orang. Dia tidak akan bisa hidup dengan damai selama sisa hidupnya. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Kakak Chen, wajah Ling Xi juga dipenuhi keraguan saat dia mengerutkan mulut kecilnya. Hanya ketika Long Chen menariknya, mereka berdua dengan cepat bergegas menuju pulau itu. Kelilingi dia. Long Chen berkata kepada Long Xing. Keduanya mengerti dan muncul di samping Wang Chau satu demi satu. Pada saat ini, Wang Chau juga memperhatikan mereka. Dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak ngeri, bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Jantung Long Chen berdebar kencang. Seperti yang diharapkan, dia juga tahu tentang keberadaan Void Infinity Dragon. Ini tidak mungkin. Hanya Kiten yang bisa memahami peta berpola ini. Jika City Lord of Doronget bisa memahaminya, dia tidak akan mengirim Wang Chau ke sini hari ini. Selain itu, jika mereka benar-benar tahu bahwa ini milik Void Infinity Dragon, bahkan jika City Lord of Doronget tidak bisa menggunakannya, dia tidak akan mengirim Wang Chau ke sini sendirian. Pikiran Long Chen berpacu. Dia menyuruh Lingqi mundur ke tempat yang aman. Dengan perlindungan kupu-kupu ilusi sembilan neraka, seharusnya tidak ada masalah. Kemudian dia dan Long Xing mengepung Wang Chau. Long Chen berkata dengan dingin, kamu bertanya bagaimana aku tahu tentang tempat ini. Aku ingin bertanya bagaimana kamu tahu tentang tempat ini. Apakah kamu ingin mengambil patung kepala hitam ini? Wang Chau terkejut. Long Chen, bagaimana kamu tahu? Matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Kemudian dia memaksa dirinya untuk berbohong dan berkata dengan gila, kau pasti tersandung ke tempat ini. Keberuntunganmu sungguh bagus. Aku sarankan kau untuk keluar dari pulau ini. Ini bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi. Cepatlah dan enyahlah. Long Chen melihat sekeliling dan memberi isyarat kepada Long Xing. Dia mendengus dingin dan berkata, Huh, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wang Chau sangat marah. Dia melotot ke arah Long Chen dan membuka mulutnya yang berdarah. Meraung, Long Chen, apakah menurutmu aku akan kalah darimu lagi? Kau tidak tahu seberapa kuatnya aku setelah kalah darimu terakhir kali. Kali ini, aku akan membiarkanmu merasakan seperti apa rasanya kematian. Aku akan melenyapkan kalian semua, kakak. Kau memperoleh kekuatan dengan melahap daging dan darah orang yang masih hidup. Apa yang bisa dibanggakan? Long Chen mengejek. Kata-katanya menusuk titik lemah Wang Chau. Mati. Wang Chau meraung. Dia membuka mulutnya yang berdarah, yang memenuhi separuh wajahnya. Dia tampak sangat jahat. Kali ini, Long Chen tidak sopan terhadap makhluk hantu ini. Dia tahu bahwa jika dia ingin membunuhnya, dia harus kejam. Dia tidak bisa memberinya kesempatan untuk pulih. Makhluk hantu ini praktis tidak bisa dibunuh. Long Chen tidak percaya bahwa dia bisa menggunakan pedang lingki untuk menghancurkan jiwanya yang tersisa. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia menghunus pedang ilahi ganda dan menerkam ke arah lawannya. 1439. Wang Chau mengamuk dan aura abu-abu menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuhnya mengembang dan sejumlah besar rantai logam tumbuh dari dagingnya. Rantai-rantai itu menari-nari di udara dan membentuk banyak ular logam yang meraung ke arah Long Chen. Aura abu-abu itu mengelilingi rantai logam dan auranya mirip dengan pedang pembunuh dewa. Long Chen berteriak. Tanpa sepatah kata pun, pedang pembunuh dewa menebas dari langit. Kegelapan, devoring, dan empat serangan elemen lainnya membentuk tanda pedang dengan kata, surga. Kekuatan mengerikan pedang pembunuh dewa berbenturan dengan rantai logam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, suara gesekan logam yang menusuk telinga dapat terdengar. Klang-klang-klang. Pedang pembunuh dewa adalah musuh bebuyutan rantai logam. Kemanapun pedang itu lewat, rantai logam itu putus. Tanpa ragu, Long Chen dapat dengan jelas melihat keterkejutan di wajah Wang Chau. Long Chen telah mengubah sejumlah besar titik akupuntur selama kurun waktu ini dan melepaskan kekuatan alam nirvana. Kekuatan di tubuhnya hampir setara dengan seorang seniman bela diri alam nirvana. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, ia melepaskan seni pembunuh dewa dan menggunakan kekuatan para dewa hantu untuk memutuskan rantai dan mendekati Wang Chau. Surga melahap sembilan naga. Kali ini, Long Chen menggunakan pedang lingki untuk mengeksekusi sembilan naga pemakan surga. Penggunaan pedang lingki mungkin tidak seganas pedang pembunuh dewa, tetapi dalam pertarungan jarak dekat, pedang lingki lebih efektif dalam menimbulkan kerusakan pada jiwa bela diri dewa. Sembilan naga pemakan surga dieksekusi dan sembilan naga suci membentuk aura pedang sembilan warna. Sebelum Wang Chau sempat bereaksi, aura pedang melonjak dan menusup dadanya. Di dalam pedang lingki, kekuatan nirvana milik Long Chen meledak. Kekuatan penghancur itu benar-benar menghancurkan tubuh fisik Wang Chau. Pada saat yang sama, Long Chen menggunakan kekuatan pedang lingki untuk membunuh sisa jiwa Wang Chau dengan kekuatan pedang lingki. Saya juga. Long Xing bergegas mendekat dan menyemburkan Qi ungu primordial. Qi itu melilit tubuh Wang Chau dan mengubahnya menjadi abu. Chen panjang. Wang Chau menjerit kesakitan. Jelas bahwa luka paling serius yang dideritanya adalah kerusakan jiwanya, yang membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Bahkan, dalam waktu yang sangat singkat, ia hancur berkeping-keping. Setelah raungan yang dahsyat itu, tak ada lagi gerakan. Long Chen takut pada Wang Chau, jadi dia menggunakan jurus pembunuh sejak awal. Ketika Qi ungu primordial berlalu, dia memeriksa sekelilingnya, dan akhirnya memastikan bahwa Wang Chau telah mati. Setelah selesai, keduanya merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Mengapa benda ini ada di sini? Keduanya bingung. Setelah mengurus Wang Chau, Lingki dan yang lainnya juga muncul. Peta itu tidak berguna sekarang. Peta itu menunjuk ke pulau kecil ini. Namun, di mana esensi darah warisan Void Infinity Dragon berada akan bergantung pada pencarian cermat semua orang. Bagian yang paling menonjol dari seluruh pulau adalah patung kepala manusia di tengahnya. Itu juga sesuatu yang pernah dipindahkan Wang Chau sebelumnya. Kedatangan Long Chen dan Long Xing lah yang menyebabkan dia berhenti memindahkannya. Saat ini, patung kepala manusia itu telah mengendur, tetapi belum berhasil dipindahkan. Tatapan Long Chen tanpa sadar beralih ke patung kepala manusia itu. Ia menemukan bahwa patung kepala manusia itu sangat berat. Dengan kekuatannya sendiri, ia tidak dapat memindahkannya. Hanya ketika Long Xing datang untuk membantu, mereka berdua perlahan-lahan memindahkannya. Setelah patung kepala manusia itu didorong menjauh, Long Chen menemukan bahwa ada pusaran hitam di bawahnya. Itu dikelilingi oleh kabut, seperti pintu masuk ke kerajaan ilahi Primal Chaos. Namun, pintu masuk itu hanya berdiameter 1 meter, yang relatif kecil. Long Chen terkejut sekaligus bingung. Tidak diragukan lagi, esensi darah warisan Void Infinity Dragon seharusnya ada di dalam. Namun, bagaimana Wang Chau tahu bahwa tanah warisan Void Infinity Dragon akan ada di dalam setelah patung kepala manusia itu disingkirkan? Wang Chau sudah benar-benar meninggal. Long Chen tidak mungkin menanyakan apapun padanya. Selain itu, bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Setelah keluar dari lorong, Long Chen merenung sejenak sebelum dia melihat Long Xing yang ada di sampingnya. Sudah waktunya bagi mereka untuk menunjukkan kartu mereka di atas meja. Long Xing tidak merasakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ayo, mari kita bicara. Chen, Lingqi memanggil dengan lembut, dia agak khawatir. Tidak apa-apa. Long Chen berkata dan datang ke tepi pulau bersama Long Xing. Dia telah menyembunyikannya dari Long Xing sepanjang jalan, yang mungkin membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Namun, Long Xing adalah orang yang sangat terus terang. Dia tersenyum dan berkata, Aku sudah memikirkannya. Meskipun lelaki tua itu menyuruhku untuk mengetahui apa yang ingin kau ambil, aku, Long Xing, adalah teman baik, jadi aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. Kita tidak saling kenal, jadi masuk akal bagimu untuk menyembunyikannya dariku begitu lama. Namun, kau akan membiarkanku mengikutimu masuk, yang berarti kau mempercayaiku. Ini juga memberiku harga diri. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga. Kalian masuklah, aku akan berjaga di luar untukmu. Long Xing sebenarnya sedikit tersentuh. Jika bukan karena masalah penting tentang esensi darah warisan Void Infinity Dragon, dia tidak akan menyembunyikannya dari pihak lain. Namun saat ini, pihak lain tidak peduli tentang apapun dan bahkan bersedia menjaganya. Agar Master Istana Naga Iblis melindunginya, itu mungkin karena permohonan pihak lain. Long Chen menggertakkan giginya. Dia adalah tipe orang yang akan memperlakukan orang lain dengan lebih baik jika orang lain memperlakukannya dengan baik. Tanpa basa-basi, dia langsung berkata, terima kasih banyak. Jika ada masalah di masa mendatang, sampaikan saja. Aku tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api untukmu. Pergilah, jangan main-main dengan ayah ini. Haha, Long Xing tertawa lepas. Long Chen tersenyum dan mengangguk. Ia melihat sekeliling dan berkata, karena Wang Chow datang ke sini, penguasa kota yang dirugikan mungkin tahu tempat ini, jadi kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, kerajaan Cautik ini adalah wilayahku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Long Xing tersenyum dan berkata. Setelah mendengar kata-kata itu, Long Chen merasa lega. Ia berbalik dan bertemu dengan Ling Qi. Keduanya berdiskusi sebentar. Kemudian, Long Chen membiarkan Ling Qi, Qi Ten, dan yang lainnya memasuki alam kekosongan besar. Kemudian, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Long Xing, mengelilingi dirinya dengan kekuatan alam Nirvana, dan melompat ke jurang sempit. Pada saat itu, Long Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki usus dan jatuh ke bawah. Saat dia terjatuh, Long Chen tiba-tiba teringat pada patung kepala manusia. Mengapa material patung ini sama dengan patung tubuh bagian bawah di pintu masuk neraka abadi? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkin saja tujuan dinasti Wang bukanlah untuk masuk ke sini, tetapi untuk mendapatkan patung kepala manusia itu. Namun, apa sebenarnya patung kepala manusia itu, dan mengapa ia ditempatkan di sini? Selain itu, siapakah orang yang menggambar pola esensi darah warisan naga keabadian kosmik di kota kematian yang salah? Dan bahkan lebih jauh ke belakang, siapakah orang yang menempatkan jari alam semesta ekstrim di pavilion bulan Purnama? Dimulai dari jari waktu ekstrim di pavilion bulan Purnama, Long Chen mendapati dirinya berjalan ke dalam perangkap seseorang, dan dengan demikian mencari jalur esensi darah naga kekosongan besar. Jadi, siapakah yang memasang perangkap ini? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Di ruang seperti usus ini, gelap gurita. Long Chen benar-benar merasakan perasaan yang mirip dengan pemenuhan waktu dan ruang. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia jatuh di terowongan ini. Mungkin sudah sehari, atau mungkin sudah berjam-jam berlalu. Hal ini menyebabkan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Chen, bangun. Teriakan lembut lingsi membangunkan Long Chen dari tidurnya. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa dia masih berada di tengah lorong kelabu ini. Di bawahnya masih ada sepetak kegelapan kelabu dan ruang itu sangat sempit. Dia hampir tidak dapat mengulurkan tangannya untuk meregangkan tubuhnya. Jika dia tidak mengendalikan diri, dia bahkan akan sering menabrak dinding gunung. Chen, kita mau kemana? Bagaimana kalau kita kembali nanti? Lingki sedikit gugup. Hati Long Chen juga tidak tenang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa panik. Saat dia menghibur lingsi, dia hanya mengubah energi alam nirvana pada saat yang sama. Hanya perubahan dalam tubuhnya yang memungkinkannya untuk memperkirakan aliran waktu secara kasar. Benar, waktunya. Long Chen tiba-tiba terbangun. Terowongan ini tidak terlalu dalam, tetapi waktunya kacau. Terkadang cepat, dan terkadang lambat. Hal itu membuat Long Chen sulit merasakan aliran waktu. Sama seperti ketika ia mengubah kekuatan alam nirvana, kecepatan yang sama akan menunjukkan perasaan bahwa terkadang cepat, dan terkadang lambat. Ketika cepat, kecepatan transformasinya ribuan kali lebih cepat. Ketika lambat, energi ilahi dalam tubuhnya merangkak seperti siput. Ini adalah terowongan waktu. Naga kosmik void adalah naga waktu dan keabadian. Ini semakin menegaskan bahwa Long Chen dan yang lainnya telah menemukan tempat yang tepat. Selama mereka melewati tempat ini, tidak diragukan lagi bahwa mereka dapat menemukan apa yang diinginkan Long Chen. Ada lebih banyak antisipasi di hatinya, dan berkurangnya rasa takut. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, Long Chen akhirnya melihat titik cahaya di bawahnya. Pada saat ini, waktu menjadi sangat lambat. Jaraknya pendek, tetapi Long Chen memperkirakan bahwa hampir satu hari telah berlalu sebelum dia akhirnya mendarat di titik cahayanya. Pada saat itu, seolah-olah dia telah memasuki perut dari usus. Lingkungannya cerah. Long Chen perlahan turun dari langit ke dunia ini. Ini adalah, Long Chen awalnya bingung, tetapi tak lama kemudian, wajahnya membeku saat dia menatap kosong ke kota kecil di bawahnya. Lingqi melihat pemandangan di luar melalui void realm. Wajahnya yang cantik juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata dengan heran, ini, bukankah ini kota Bayang? Disinilah mereka bertemu dan saling mengenal. Disinilah mereka meninggalkan kesan terdalam, dan disinilah mereka menyimpan kenangan. Ini juga merupakan tempat Long Chen dilahirkan. Ini adalah tempat di mana ia menghabiskan separuh hidupnya. Tetapi mengapa dia keluar dari kerajaan kekacauan dan turun ke sini? Dengan wajah penuh keterkejutan, Long Chen perlahan turun dan mendarat di jalanan kota Bayang. Ini adalah jalanan yang sangat dikenalnya. Saat masih muda, ia berlari dan melarikan diri melalui jalanan dengan berbagai ukuran ini. Ia sangat mengenal setiap batu bata dan ubin di sini. Ini adalah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Menatap kosong ke sekelilingnya, hati Long Chen bergetar. Mengapa? Mengapa dia kembali ke sini? 1440. Begitu Lingki menjelaskan mengapa tidak ada seorang pun di sana, kota Bayang yang tenang tiba-tiba menjadi ramai. Jalan-jalan dan ganggang dipenuhi orang-orang yang menjajakan dagangan mereka, suara anak-anak bermain, dan berbagai macam percakapan. Itu adalah pemandangan yang bahagia dan harmonis. Kota Bayang yang awalnya kosong tiba-tiba didatangi banyak orang yang muncul entah dari mana. Mereka berpakaian biasa dan tidak memiliki dasar dalam seni bela diri. Wajah mereka penuh dengan senyum atau kekhawatiran. Semuanya tampak begitu nyata. Long Chen merasa begitu nyata ketika berada di lingkungan ini, seolah-olah dia benar-benar telah kembali ke kota Bayang. Banyak orang datang dan pergi, perasaan nyata seperti itu, aura yang terpancar dari jiwa setiap orang, tidak ada yang mencurigakan tentang ini. Ini adalah kota Bayang. Karena begitu nyata, Long Chen tercengang. Dia telah kembali. Meskipun semuanya nyata, dan ada orang-orang yang datang dan pergi di jalan, Long Chen tetap merasa bahwa itu tidak nyata. Jika itu nyata, mengapa tidak ada seorang pun di awal, dan kemudian begitu banyak orang muncul begitu saja. Chen, Lingqi juga tahu tempat aneh ini. Dia memegang lengan Long Chen, dan melihat sekeliling dengan wajah bingung. Dia berkata, tempat yang nyata. Apakah ini ilusi? Tapi bagaimana bisa ada lingkungan yang nyata? Begitu dia selesai berbicara, banyak orang memperhatikan Lingqi. Gadis secantik itu, yang bukan berasal dari dunia fana, seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Kedatangan gadis yang seperti peri itu secara tiba-tiba mengejutkan orang-orang di kota Bayang. Banyak orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat Long Chen dan Lingqi dari jauh. Bukankah dia tuan muda yang tidak berguna dari keluarga Yang? Iya, orang ini, bagaimana dia bisa memiliki gadis secantik itu di sisinya? Jangan bilang dia menculik dan menjualnya. Sungguh dosa. Semua tuan muda dari keluarga kaya seperti ini, belum lagi keluarga yang adalah salah satu dari dua keluarga besar, mereka sangat berkuasa. Tapi, aku belum pernah melihat peri secantik itu dalam hidupku. Dia benar-benar peri. Sayang sekali. Mereka tahu bahwa wanita di tangan Long Chen masih bisa melarikan diri. Saat mendengarkan bisikan-bisikan ini, keterkejutan di hati Long Chen semakin bertambah. Awalnya, dia yakin bahwa ini bukanlah kota Bayang, dan ini hanyalah alam ilusi yang dibicarakan Lingki. Namun, waktunya tidak tepat. Di mata mereka, dia sebenarnya masih seorang tuan muda yang hedonistik. Kapan tepatnya ini terjadi? Tepat saat Long Chen melihat sekeliling dengan wajah penuh keraguan, seorang pelayan berpakaian pendek bergegas berlari dari sisi jalan. Karena dia terburu-buru dengan kepala menunduk, dia hampir menabrak Long Chen. Dia segera berhenti dan menatap Long Chen dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan dengan cepat berkata, Tuan muda, mengapa Anda berpakaian seperti ini? Bukankah Anda di pavilion Giok? Pupil mata Long Chen mengecil dan otaknya bekerja cepat. Dia tahu bahwa dia ada di sini untuk mengambil esensi darah Void Cosmic Dragon. Siapa yang ada di balik semua ini? Pelayan di depannya ada di kedalaman ingatan Long Chen. Dia memikirkannya dengan saksama dan ingat bahwa orang ini sebenarnya adalah pelayannya, Goldie, yang telah mengikutinya selama beberapa waktu. Kemudian, Menara Jadeite. Itu adalah tempat yang sering ditinggali Long Chen. Namun, sejak hari itu, Long Chen tidak pernah ke sana lagi. Tuan muda, Tuan muda, sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan, Tuan telah meninggal dunia. Ekspresi Goldie tampak cemas saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Dia datang ke sini untuk memberitahu Long Chen tentang kedatangannya. Menguasai. Tubuh Long Chen bergetar. Long King Lan. Dia berkata bahwa guru telah meninggal. Tidak diragukan lagi itu adalah Long King Lan, tetapi Long King Lan telah memalsukan kematiannya. Namun, tidak peduli apapun, Long Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan di dalam hatinya yang ingin dia tanyakan kepadanya. Dari kata-kata Goldie, hari ini adalah hari ketika nasib Long Chen berubah. Dengan kata lain, Long King Lan masih hidup. Long Chen dapat berasumsi bahwa apa yang baru saja dialaminya adalah terowongan waktu. Jika waktu telah terbalik, maka ia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Long King Lan. Oleh karena itu, setelah memilah-milah pikirannya, ia tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Ia berkata, saya mengerti. Anda dapat kembali terlebih dahulu. Dengan itu, dia membawa Ling Xi bersamanya dan menuju ke keluarga yang dalam ingatannya. Chen, apa yang terjadi? Di mana kita? Ling Ki memeras otaknya, tetapi dia masih tidak mengerti. Long Chen menceritakan semua yang diketahuinya. Tentu saja, pembalikan waktu hanyalah hipotesis. Naga Void Eon adalah leluhur waktu. Mungkin semua ini ada hubungannya dengan itu. Di alam Void, Kiten menjulurkan kepalanya yang gemuk dan mengamati segala sesuatu dengan tatapan tajam. Sesekali, ia menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kebingungan. Saat Long Chen merenung, dia kembali ke keluarga Yang yang sudah dikenalnya di bawah tatapan aneh dari kerumunan. Dia tidak membiarkan Ling Ki bersembunyi. Sebaliknya, dia secara terbuka membawa kecantikan yang tak tertandingi ini ke dalam keluarga Yang. Kecantikan Ling Ki menyebabkan keributan besar di sepanjang jalan. Banyak orang bahkan mengikutinya sampai Long Chen membawanya ke dalam keluarga Yang. Begitu dia memasuki keluarga Yang, kejadian yang membuat Long Chen bersemangat terjadi dalam ingatannya. Dua orang berjalan menuju Long Chen. Yang di depan adalah seorang pria muda jangkung dengan jubah brokat putih. Dia adalah putra tertua paman kedua Long Chen dan sepupunya, Yang San. Dialah yang bunuh diri karena dipermalukan Long Chen. Di belakangnya ada seorang pria berwajah menyedihkan. Dia adalah sepupu Yang San, Chen Liu. Kedua orang ini telah lama menghilang dari kedalaman ingatan Long Chen. Long Chen menghentikan langkahnya. Ia memegang tangan lembut lingsi dan menatap mereka berdua dengan tatapan penuh kenangan. Long Chen di masa lalu tentu saja tidak menginginkan apapun selain membunuh mereka berdua. Namun, Long Chen di masa sekarang berbeda. Ia sudah berdiri di ketinggian yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Penghinaan yang mereka derita saat itu telah lenyap begitu saja. Kesombongan mereka juga menjadi kenangan dan kelucuan di matanya, membuatnya mengingat kembali jalan yang telah ditempuhnya. Ia sebenarnya telah berjalan sampai ke tempatnya sekarang. Yang Chen, Yang San hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat Long Chen memegang tangan seorang gadis secantik dewi. Matanya langsung terbelalak. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan berkata, Sialan kau, Yang Chen. Menculik seorang gadis lagi, melakukan hal yang tidak berperasaan. Aku tidak peduli jika ayahmu meninggal hari ini, aku akan memberimu pelajaran untuk membersihkan nama gadis itu. Setelah berkata demikian, dia langsung bergerak dan meninju ke arah Long Chen. Ukulan itu langsung mengenai wajah Long Chen, tetapi seolah-olah dia telah meninju baja. Tinju Yang San memerah dan bengkak karena rasa sakit. Wajahnya berkedut saat dia menatap Long Chen dengan tidak percaya. Bajingan, beraninya kau menyakiti sepupuku. Chen Liu sangat marah. Dia menerkam Long Chen dengan kecepatan kilat. Di mata Long Chen, kecepatannya sangat lambat. Sambil tersenyum, Long Chen dengan lembut mencubit lengannya dan melemparkannya ke tubuh Yang San. Kemudian, dia mengulurkan kakinya dan menginjak mereka berdua. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk menginjak-injak mereka dengan mudah. Namun, meskipun begitu, Long Chen tidak menggunakan sepersejuta pun kekuatannya. Dia saat ini dapat dengan mudah menghancurkan dunia yang rapuh ini. Di bawah kekuasaan mutlak Long Chen, Yang San dan Chen Liu terus-menerus berteriak. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah Yang Chen seorang playboy yang tidak berguna? Bukankah dia menjalani kehidupan yang membingungkan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka berdua bahkan tidak bisa melakukan perlawanan di tangannya. Apakah kamu melihat ini? Long Chen mengulurkan tangannya. Di bawah bimbingan aura yang kuat, awan-awan di langit tertarik padanya dan turun di atas klan Yang. Sambil tersenyum lembut, Long Chen berkata, ini adalah kekuatan dewa. Pergilah. Yang San tercengang. Long Chen mengendurkan kakinya. Mereka berdua buru-buru bangkit dan melarikan diri dengan panik. Saat mereka melarikan diri, mereka berteriak, ada hantu, ada hantu. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana mungkin ada hantu? Pikirannya langsung menjadi serius. Sambil memegang tangan Lingki, dia menuntun Lingki maju di bawah tatapan tercengang para pelayan dan penjaga di rumah besar itu. Sesekali, seseorang menghalangi jalan, tetapi Long Chen langsung mengusir mereka. Sampai Long Chen tiba di tempat Long Qinglan dulu tinggal. Beberapa pelayan dan penjaga berjaga di sana. Melihat kedatangan Long Chen, mereka buru-buru bubar. Di tanah, seorang pria berpakaian hitam tergeletak di tanah. Seluruh rumah dipenuhi bau alkohol. Long Chen merasa masam di hatinya. Ini bukan hanya masalah menghidupkan kembali masa lalu. Dia memiliki perasaan yang terlalu dalam terhadap pria ini. Dapat dikatakan bahwa semua yang dimilikinya diberikan kepadanya oleh pihak lain. Namun, Long Chen tidak tahu apa-apa tentangnya sampai sekarang. Dia hanya tahu bahwa dia pasti orang yang sangat kuat. Namun, orang yang pernah mendominasi benua pengorbanan naga ini meninggal di tempat seperti kota bayang, dalam minuman. Melihat lelaki yang tergeletak di tanah, betapapun tenangnya Long Chen, dia tidak dapat menahan rasa masam di matanya. Dia ingin menangis. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar. Seorang wanita cantik mengenakan gaun merah muda dengan rambut diikat tinggi berjalan di antara sekelompok orang. Dia menoleh untuk melihat mayat Long Qinglan dan mendesah. Dengan samar, dia berkata, hubungan yang tidak beruntung ini telah berakhir. Yang Chen, dia ayahmu. Demi hubungan kita, carilah tempat untuk menguburkannya. Itu adalah kalimat yang sangat familiar. Saat itu, Long Chen telah memendam semua amarahnya di dalam hatinya. Namun, saat ini, dia telah memikirkannya. Mungkin bagi Long Qinglan, dia sama sekali tidak peduli dengan wanita kecil ini. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa. Dia tidak langsung pergi karena melihat Lingqi yang cantik bak Dewi. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan serius, siapa gadis ini? Istrimu, jawab Long Chen. Huff, asalkan dia bukan pelacur. Yang Sue Xing mendengus dingin dan membelai ujung gaunnya. Dia tidak mau repot-repot melihat lagi dan segera pergi. Meski begitu, Lingqi tersentuh oleh kata-kata Long Chen. Di dunia ini, mereka berdua berada di level yang tinggi. Namun, semua ini adalah apa yang diimpikan Lingqi. Apakah sama seperti sebelumnya? Long Chen tetap diam. Dia membantu Long Qinglan berdiri. Tubuh pria ini seperti pusaran air yang tidak dapat dia pahami.